Keyboard Immortal Season 57, bagian 2, tak terhentikan. Mata Pei Myanmar merah. Hidup Jiang Jiang sangat menyedihkan. Zhu An memeluknya erat-erat. Dia juga diliputi emosi, dan tidak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama. Sama seperti itu, mereka berdua berdiri di sana dalam diam. Angin sepoi-sepoi bertiup, membawa aroma lembut yang menggelitik hidung Pei Myanmar. Dia berbalik dan melihat seorang wanita cantik berpakaian putih berdiri diam di samping, seolah-olah dia adalah pelayan Zhu An. Dia tidak bisa menahan rasa penasarannya lagi. Ah Zhu, siapa dia? Dia adalah seseorang yang bisa saya panggil. Zhu An mencoba menjelaskan sebaik mungkin, dengan cara yang bisa dia pahami. Pei Myanmar terkejut dengan Wahyu yang tiba-tiba ini. Betapa menakjubkan. Dia berpikir bahwa wanita ini adalah gadis acak yang diambil Zhu An di sepanjang jalan. Ketika dia mendengar bahwa dia dipanggil, kegugupannya segera meredah. Dia bergegas ke sisi Daji untuk memeriksanya, dan bahkan mengulurkan jari untuk menyodoknya. Hah, dia merasa seperti orang sungguhan. Pemandangan dua wanita cantik yang berdiri di samping satu sama lain sudah cukup untuk membuat Zhu An benar-benar linglung. Namun, detail lain membuatnya lebih terkejut. Tidak peduli bagaimana Pei Myanmar menyodoknya, Daji tidak menunjukkan reaksi. Namun, ketika dia menyodoknya sebelumnya, dia hampir ditampar wajahnya. Dia adalah orang yang nyata, pada suatu waktu, kata Zhu An, lalu bercerita tentang bagaimana dia kehilangan jiwanya. Pei Myanmar menghela nafas. Benar-benar ada banyak orang yang menyedihkan di dunia ini. Dia adalah wanita yang menakjubkan, tetapi dia masih harus berakhir sebagai boneka orang lain. Zhu An tidak senang dengan pilihan kata-katanya. Apa maksudmu, orang lain? Pei Myanmar mendengus, lalu tersipu dan berkata, dia sudah cukup menyedihkan. Anda tidak diizinkan melakukan sesuatu yang buruk padanya. Petik dua. Zhu An tersedak seteguk air liur dan tergagap. Apakah aku tipe orang seperti itu? Apakah kamu benar-benar tidak memiliki kesadaran diri? Om, jangan khawatir. Meskipun saya tuannya, saya hanya akan menggunakannya untuk pertempuran. Aku bahkan tidak bisa mendekatinya. Dia menunjukkan padanya apa yang akan terjadi jika dia mencoba, dan Pei Myanmar tertawa sangat keras sehingga seluruh tubuhnya bergetar tak terkendali. Lagipula, kamu benar-benar memiliki niat yang tidak murni. Anda sudah mencoba. Aku tidak sengaja menyentuhnya sebelumnya, kata Zhu An dengan rasa bersalah. Berhentilah tertawa. Aku akan marah jika kamu terus tertawa. Pei Myanmar memperhatikan ekspresinya yang tertindas dan menahan tawanya. Baiklah, aku tidak akan tertawa lagi. Apakah dia punya nama? Daji. Daji. Melihat wajah terkejut Pei Myanmar, Zhu An memaksakan sebuah senyuman dan berkata, ini adalah Daji yang sama yang kamu pikirkan. Setelah dunianya hancur, dia terjebak dalam aliran ruang waktu, dan kemudian aku memanggilnya. Zhu An telah memberitahu Pei Myanmar banyak hal tentang Daji selama bertahun-tahun dalam persidangan, jadi dia tahu banyak tentang wanita ini dan masa lalunya. Bagaimanapun juga, dia sangat cantik, katanya sambil menghela nafas. Tidak heran semua orang memanggilnya roh rubah sekali dalam seribu tahun. Wajahnya tiba-tiba menjadi merah. Dia mencubit Zhu An dan berkata, akhirnya aku tahu mengapa kamu begitu bersemangat malam itu setelah kamu tahu aku adalah Daji. Zhu An tidak punya kata-kata untuk membela diri. Sebagai gantinya, dia mengingat Daji dan dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Hei, bukankah sudah lewat waktu kita meninggalkan penjara bawah tanah ini? Pei Myanmar terkejut. Kemana dia pergi? Mungkin beberapa pesawat spasial khusus, kata Zhu An. Dia juga tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tetapi dia tahu bahwa dia bisa memanggilnya lagi kapan saja. Juga, begitu Daji menderita sejumlah kerusakan, dia akan secara paksa dikirim kembali ke bidang spasial itu untuk perlahan pulih. Tentu saja, proses pemulihan ini sangat lambat, dan dia masih membutuhkan tuannya untuk melengkapi ini dengan obat-obatan. Pei Myanmar mengangguk mengerti. Dia mengeluarkan patung burung hantu dan menggunakannya untuk berkomunikasi dengan penjara bawah tanah, membuat persiapan yang diperlukan bagi mereka untuk pergi. Zhu An membelai lencana giok di pergelangan tangannya. Dia ingat apa yang dikatakan Jiang Jiang sebelum dia menghilang. Benda ini sepertinya memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan alam gaib. Itu terutama digunakan selama ritual pengorbanan, tetapi tentu saja, itu memiliki efek yang lebih praktis, yaitu mengendalikan makhluk dengan kecerdasan lebih rendah, bahkan makhluk undet. Misalnya, Jiang Jiang telah menggunakannya sebelumnya untuk memerintahkan semua makhluk itu untuk menyerang mereka berdua. Ini berbeda dengan, Voice of the Devil, karya Daji. Keahlian Daji membuat targetnya menjadi bingung, tetapi itu tidak memungkinkannya untuk sepenuhnya mengendalikan targetnya. Efek mereka berbeda. Zhu An merenungkan item ini sedikit lagi. Lencana giok ini tampak mirip dengan keterampilan milik kelas druid manapun di game dunia sebelumnya. Dengan itu, dia bisa membuat banyak makhluk mematuhi perintahnya. Daripada menggunakannya untuk pertempuran, tampaknya jauh lebih berguna untuk tujuan pengintaian. Sangat mudah untuk membayangkan betapa menakutkannya dia jika makhluk kecil biasa di sekitar musuhnya tiba-tiba bisa menjadi mata dan telinganya. Tunggu, bagaimana jika makhluk-makhluk kecil itu secara tidak sengaja mengintip beberapa gadis yang sedang mandi? Ehem, saya seorang pria terhormat. Kenapa aku bisa melakukan hal seperti itu? Sementara pikirannya menjadi liar, Pei Mian Man memegang tangannya. Sudah siap. Sebuah portal tiba-tiba muncul di depan mereka. Memegang erat tangannya, Pei Mian Man melangkah melewatinya. Semuanya kabur, dan seluruh dunia di depan mata mereka meledak dengan kecemerlangan yang menyelaukan. Mereka tidak lagi berada di kedalaman istana bawah tanah yang gelap dan menyeramkan. Sebaliknya, angin sejuk membelai wajah mereka, dan udara dipenuhi dengan suara kicau burung. Keduanya tersenyum ketika mereka melihat matahari bersinar di atas mereka, dan merasakan perasaan akrab ki di udara. Kami akhirnya kembali. Pei Mian Man tiba-tiba menjadi gelisah. Ah Su, Kaisar masih ingin kamu ditangkap. Mengapa Anda tidak menggunakan kesempatan ini untuk bersembunyi? Semua orang akan berasumsi bahwa Anda mati di penjara bawah tanah. Setelah Kaisar meninggal, Anda akan aman. Petik 2 Zuan menggelengkan kepalanya. Meskipun semua orang percaya bahwa Kaisar tidak memiliki waktu bertahun-tahun lagi untuk hidup, dia masih ahli paling kuat di dunia. Paling buruk, dia masih akan hidup sekitar satu dekade lagi. Bagaimana jika dia akhirnya hidup selama beberapa dekade lagi? Berapa lama lagi aku harus menunggu? Selain itu, semua orang di dunia sudah tahu tentang Sutra Phoenix Nirvana saya. Saya sebenarnya lebih suka memiliki Kaisar setelah saya. Jika dia mati, maka aku akan berada dalam bahaya yang lebih besar lagi. Ini adalah kesempatan terbaik bagiku untuk pergi ke ibu kota dan menghadapi situasi ini sekali dan untuk selamanya. Pei Mian Man mengerutkan bibirnya. Kata-katamu terdengar sangat mulia, tapi bukankah kamu melakukan semua ini untuk cuyan pada akhirnya? Tepat setelah kata-kata itu keluar dari mulutnya, keduanya diwarnai dengan rasa malu. Dalam batas-batas penjara bawah tanah, mereka berdua bisa hidup sebagai suami dan istri. Namun, ini adalah dunia nyata, dan mereka memiliki terlalu banyak hal lain yang perlu dikhawatirkan di sini. Zuan dengan lembut merair tangannya. Man-Man, aku juga melakukan ini untukmu. Anda masuk ke dalam penjara bawah tanah dengan saya. Jika saya bersembunyi, bukankah itu berarti Anda tidak akan bisa menunjukkan diri Anda di depan umum lagi? Tidak seperti saya, Anda tidak hanya memiliki diri sendiri untuk diwaspadai. Anda masih memiliki klan Anda dan orang-orang yang Anda cintai. Pei-Mian Man memikirkan ibunya, dan matanya memerah karena air mata. Dia melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Ah Su, kamu sangat hebat. Saat mereka berbagi kasih sayang satu sama lain, tawa dingin bergema dari dekat. Sungguh sepasang kekasih yang lucu. Namun, kalian berdua menghancurkan kesempatan terbesarku. Bagaimana Anda akan mengganti kerugian saya? Zuan dan Pei-Mian Man sama-sama ketakutan. Mereka tidak memperhatikan siapapun di sekitar mereka, bahkan dengan kultivasi mereka. Mereka berbalik, dan segera merasakan hawa dingin menjalari punggung mereka. Seorang wanita berjubah kuning sedang mencibir pada mereka. Siapa lagi ini selain Tauis Nyamuk? Tauis Nyamuk telah mengalahkan begitu banyak individu kuat sendirian. Saat ini, mereka hanya mengandalkan satu sama lain, dan luka-luka Moskuito Tauis sudah sembuh sepenuhnya. Tekanan yang dia pancarkan lebih besar dari apapun yang mereka rasakan sebelumnya. Keduanya menggigil ketakutan. Anehnya, meskipun Tauis Nyamuk selalu diselimuti aura jahat, dia sekarang tampak seperti kehadiran surgawi, memancarkan aura suci yang husyuk. Mengapa kamu di sini? Zuan berkata, suaranya rendah. Tauis Nyamuk mendengus, sejak kalian berdua meninggalkan penjara bawah tanah, aku secara alami juga harus pergi. Huff, sayang sekali aku tidak bertemu kalian berdua di Dungion. Aku hanya akan membunuh kalian berdua jika itu akan mencegah kesempatanku untuk dihancurkan. Petik 2 Zuan terkejut dengan kata-katanya. Tampaknya dia bahkan tidak peduli dengan Sutra Phoenix Nirvana lagi. Kesempatan macam apa yang kita hancurkan? Tauis Nyamuk memamerkan giginya, dan aura kekudusan langsung digantikan oleh kekejaman. Aku berada di tengah-tengah menyerap harta suci paling berharga dari Sekte Barat, Teratai Emas 12. Saya akan menjadi tak terbendung jika saya menyerap semuanya. Siapa yang peduli dengan Kaisar Zhou Agung, atau Raja Iblis. Tak satupun dari mereka akan menjadi pasangan saya. Tapi aku diseret keluar dari penjara bawah tanah oleh kalian berdua setelah menyerap hanya tiga lapisan. Apa? Zuan tercengang. Bab 561, Bibir Merah Fatal. Zuan terdiam. Kami hampir kehilangan nyawa kami dalam persidangan dinasti Sang yang bodoh itu, namun wanita ini entah bagaimana berakhir di tempat lain itu. Apakah penjara bawah tanah ini membawa orang-orang dari tingkat kultivasi yang berbeda ke tempat yang berbeda? Hal-hal yang baru saja dibicarakan oleh Moskuito Daoi sudah tidak asing lagi baginya. Di dunia yang tertulis di, penobatan para dewa, ada taois nyamuk yang sangat kuat, tetapi bagaimana dia menjadi, tidak ada yang tahu. Taois nyamuk ini hanya membuat satu penampilan, tapi itu pasti yang meninggalkan kesan. Dia berpesta dengan ibu suci kura-kura yang terkenal, mengisapnya hingga kering dan tidak meninggalkan apapun selain cangkang kosong. Apakah ibu kura-kura suci ini? Dia adalah salah satu dari empat murid Grand Master of Heaven. Dia telah ditahan oleh Master Sekte Barat, Bimbingan Daois, yang memungkinkan taois nyamuk mampu menyedotnya hingga kering. Setelah taois nyamuk ini menyedot ibu suci kura-kura kering, dia menuju ke barat, dan menyerap tiga lapis trate emas 12 lapisan Sekte Barat, menunda rencana Sekte Barat selama seribu tahun. Tidak ada catatan lain tentang taois nyamuk ini di halaman penobatan para dewa. Dia sepertinya muncul begitu saja, dan kemudian menghilang lagi dengan cara yang sama. Zuan agak khawatir, mengingat bagaimana keadaannya, mungkinkah taois nyamuk yang disebutkan itu sama dengan yang ada di depan mereka. Bagaimana dia bisa melawan seseorang dari dunia itu? Ada dewa dan Buddha di mana-mana di dunia itu, dan makhluk abadi sama seperti anjing liar. Jika taois nyamuk diizinkan untuk melakukan apapun yang dia inginkan, bahkan di tempat seperti itu, apa yang seharusnya mereka berdua lakukan terhadapnya? Zuan tidak akan menyerah, tetapi terus maju untuk menguji air. Jika kami tidak menyeretmu keluar dari penjara bawah tanah, kamu mungkin telah dibunuh oleh taois pembimbing Sekte Barat begitu dia kembali. Anda seharusnya benar-benar berterima kasih kepada kami sebagai gantinya. Petik 2. Pei Mian Man benar-benar bingung. Dia tidak tahu apa yang dia bicarakan. Taois nyamuk terkejut. Bagaimana anak nakal sepertimu tahu tentang daois pembimbingan? Zuan sama terkejutnya. Benar-benar ada seorang taois pembimbingan di sana. Apa peringkat kultivasi Anda sekarang? Dia bertanya dengan cepat. Mungkin karena pengetahuannya yang jelas tentang dunia tempat dia berada, taois nyamuk tampaknya cenderung mengobrol. Sejujurnya, aku seharusnya berterima kasih padamu. Penjara bawah tanah ini telah memberi saya panen yang melimpah. Selain manfaat yang jelas, saya sangat bersyukur atas hak istimewa untuk mengalami dunia yang sama sekali berbeda. Saya telah belajar bahwa pembudidaya benar-benar bisa menjadi sekuat itu. Saya telah mendapatkan arah yang jelas. Sekarang, para pembudidaya di dunia ini tampak seperti katak bodoh yang duduk di dasar sumur. Dia mengatakan semua ini dengan nada datar dan tidak tergesa-gesa, terdengar seperti seorang sarjana terkenal. Sangat mudah untuk membayangkan bahwa, setelah periode pengasingan, dia pasti akan muncul sebagai salah satu ahli terkemuka dunia itu. Zuan mengutuk. Apakah Anda protagonis terkutuk? Atau saya? Jika saya pergi ke dunia itu, saya mungkin bisa mendapatkan harta yang luar biasa. Namun, dia tidak sepenuhnya yakin dengan ceritanya. Dunia yang telah dikirim oleh Moskuito Taois mungkin tidak nyata. Bagaimanapun, Wu Geng telah membangun Ying Su sendirian. Meskipun dia kuat, dia tidak cukup kuat untuk menciptakan dunia yang disebutkan dalam penobatan para dewa. Taois nyamuk mungkin tidak mengarah ke apapun kecuali vaksimili dari dunia itu. Bagaimanapun, Wu Geng adalah dewa di dalam penjara bawah tanah itu, dan dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di dalamnya. Tapi bagaimana Wu Geng mengetahui tentang penobatan para dewa? Apakah dia membaca novel itu, atau apakah itu pengalaman pribadi? Taois nyamuk melanjutkan, apa yang Anda katakan juga benar. Jika kamu tidak menarikku keluar begitu cepat, aku mungkin sudah mati di sana. Wajahnya menjadi merah ketika dia mengatakan ini. Dia telah ditangkap oleh Gaidans Daois tidak lama setelah dia tiba di dunia itu. Tidak ada yang bisa dia lakukan, dan dia dikurung untuk waktu yang sangat lama. Kemudian, dia berhasil menyelinap keluar ketika anak laki-laki yang akan menjaganya menjadi ceroboh, dan dia melanjutkan untuk menyerap tiga lapis terata emas. Namun, saat dia melakukannya, dia sudah bisa merasakan aura Taois bimbingan kembali. Dia memutuskan untuk mempertaruhkan semuanya dan menyerap seluruh Golden Lotus, meskipun dia tahu bahwa Gaidans Daois akan membunuhnya sebagai pembalasan. Zuan mengepalkan tinjunya ke arahnya. Karena kami telah membantumu, aku tidak akan meminta apapun lagi. Kita akan berpisah, dan kita akan bertemu lagi jika takdir menghendakinya. Dia baru saja akan membawa Pei Myanmar pergi ketika penglihatannya kabur. Taois nyamuk sudah ada di depan mereka, menghalangi jalan mereka. Kau ingin pergi, bermimpilah, serahkan Sutra Phoenix Nirvana, dan aku akan mempertimbangkan untuk memberi kalian berdua kematian yang mudah. Petik 2 Zuan terdiam Kamu telah mengalami seluruh dunia terbang abadi dan Buddha, dan menyerap tiga lapis terata emas, namun kamu masih bertengkar tentang sebuah buku yang bahkan mungkin tidak memberimu keabadian. Apakah kamu bercanda? Taois nyamuk juga sedikit malu. Dia mendengus dan berkata, Justru karena pengalamanku di dunia itu, aku semakin merindukan keabadian. Jika saya dapat sepenuhnya menyerap semua 12 lapisan, saya mungkin tidak membutuhkan Sutra Phoenix Nirvana Anda. Sayangnya, karena aku tidak bisa, aku hanya bisa melihatmu. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, tangannya sudah meraih Zuan, mencoba meraihnya. Dia sangat cepat, jauh lebih cepat daripada terakhir kali mereka saling berhadapan. Kekuatannya jelas meningkat setelah persinggahannya di dalam Dung Eon. Tentu saja, kultifasi Zuan juga meningkat. Dia dengan cepat menggunakan sunflower pantasem, mengirimkan tiga gambar dirinya terbang ke arah yang berbeda. Taois nyamuk mencibir, trik ini lagi. Secercah cahaya kemasan muncul di matanya, menguraikan bentuk teratai yang samar. Aku menemukanmu. Dia tidak memperhatikan gambar cermin, dan langsung menyerang tubuh aslinya. Zuan juga bereaksi dengan cepat, membawa pedangnya ke depan untuk memblokir serangannya. Sebuah nada yang tajam dan jelas terdengar saat mereka berbenturan, lalu tubuh Zuan terlempar ke belakang. Butuh beberapa saat sebelum dia akhirnya menemukan pijakannya lagi. Darah menetes dari sudut mulutnya. Serangan itu telah membuat aliran kiberantakan di dalam dirinya. Mata Taois nyamuk jatuh pada pedang tayenya. Pedangmu cukup bagus. Saya akan mengambilnya sendiri nanti, jika Anda tidak keberatan. Petik 2 Setelah menghadapinya beberapa kali sebelum mereka masuk ke ruang bawah tanah, dia sudah berpengalaman dalam kemampuannya. Dia melanjutkan serangannya. Dia telah menuai manfaat luar biasa dari waktunya di ruang bawah tanah, dan dia yakin bahwa dia bisa menjatuhkannya dalam tiga langkah. Mawar hitam berapi api mekar, menyebabkan Taois nyamuk mengerutkan kening. Dia bisa merasakan kekuatan yang menghancurkan di dalam api hitam, dan berhati-hati untuk tidak terjebak dalam gelombang ledakannya. Dia mengangkat telapak tangannya, dan Mawar hitam yang menakjubkan itu hancur berantakan. Dia memandang P. P. Mian Man, teknik gerakan anak itu agak rumit, tapi kekuatanmu sendiri masih jauh. Terlepas dari kata-katanya, matanya masih secara tidak sadar menatap dada P. Mian Man selama beberapa detik. Kekuatan dari serangan telapak tangannya telah memaksa P. Mian Man mundur cukup jauh, dan dadanya masih memantul karena benturan yang tiba-tiba. Taois nyamuk menatap dadanya sendiri, dan sedikit kekesalan melintas di matanya. Huff! Aku pasti akan menyedot peti kelas rendah itu sampai kering nanti. P. Mian Man entah bagaimana mempertahankan ketenangannya. Apakah begitu? Dia menjawab. Patung burung hantu kecil muncul di telapak tangannya, yang dengan cepat mulai tumbuh. Seekor burung hantu besar terbang, menukik melintasi area itu, menyelimuti sekeliling dalam kegelapan. Kegelapan ini sangat aneh. Para pembudidaya umumnya masih bisa melihat, bahkan di malam hari, meski tidak sebaik di siang hari. Namun, kegelapan ini tampaknya menelan semua cahaya, dan bahkan para pembudidaya dibiarkan dibutakan olehnya. Zuan menyadari apa yang terjadi. P. Mian Man menggambarkan ini sebagai salah satu kemampuan patung burung hantu Fu Hao, yang bisa menciptakan wilayah kegelapan. Tidak ada orang lain yang bisa melihat di dalam domain ini, tetapi semua yang ada di dalamnya akan seterang siang hari bagi P. Mian Man. Dia dengan cepat menghindar ke samping untuk menghindari serangan dari Taoise Nyamuk, menebak gerakannya berdasarkan apa yang dia ingat tentang posisi terakhirnya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa selain menaruh kepercayaannya pada Man Man untuk saat ini. Dia tidak ingin menimbulkan masalah untuknya. Tanpa diduga, tawa nakal Moskuito Taoise menggema di sekitar kegelapan. Hahaha, gadis kecil, kamu benar-benar bimbo berdada besar. Apakah Anda lupa bahwa Nyamuk paling aktif di malam hari? Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, P. Mian Man mengeluarkan erangan teredam, dan kegelapan berangsur-angsur hilang. Zuan tahu bahwa keadaan telah berubah menjadi buruk. Dia baru saja akan bergerak ketika dia merasakan sebuah tangan menekan bahunya, diikuti oleh suara ejekan dari Moskuito Taoise. Kamu benar-benar licin. Daripada bertanya lagi, bagaimana kalau aku menyedot semua esensi darahmu, dan membaca ingatanmu nanti. Petik 2 Zuan akhirnya bisa melihat lagi. Taoise nyamuk berdiri beberapa inci di depannya, meringkuk di dadanya seolah-olah dia adalah kekasihnya. Bibirnya bergerak ke arah lehernya, seolah-olah dia akan menciumnya di sana. Namun, dia tiba-tiba menggigitnya dengan keras. Zuan merasakan gelombang kelemahan menyebar ke seluruh tubuhnya, saat dia merasakan semua esensi darahnya tersedot keluar, mengalir ke mulutnya yang berbahaya. Bab 562, Pelukan Kematian Seluruh tubuh Taoise nyamuk bergetar, dan ketidakpercayaan terukir di seluruh wajahnya. Ini adalah darah bakat Transcendent yang legendaris. Hahaha, menyerap ini mungkin setara dengan menyerap teratai emas 12 lapis. Sepertinya surga belum meninggalkanku. Hari ini, saya akan sepenuhnya menyempurnakan Golden Lotus dengan darah bakat Transcendent Anda. Begitu saya mengolah sutra Phoenix Nirvana juga, tidak ada seorangpun di dunia ini yang bisa menghentikan saya. Pei Myanmar ingin berlari ke depan untuk membantunya, tetapi dia masih belum pulih dari pukulan Taoise nyamuk sebelumnya, dan tidak bisa bergerak sama sekali. Tanpa diduga, tangan Zuan perlahan bergerak ke atas, melingkari pinggang wanita di depannya. Taoise nyamuk terkejut, tetapi dia tidak terlalu mempermasalahkannya. Lagipula, mereka yang dimangsanya selalu dilemahkan dan dibiarkan sama sekali tidak berdaya, tanpa kemampuan untuk melawan. Bibir Moskuito Taoise terkembang dalam senyuman ketika dia mempertimbangkan prospeknya. Hmm, apakah kamu ingin memeluku sebelum kamu mati? Tubuhku agak baik-baik saja, jika aku mengatakannya sendiri. Karena Anda telah memberi saya begitu banyak, saya kira saya bisa membiarkan Anda lolos begitu saja. Petik 2. Mengingat kultivasinya saat ini, dia bahkan tidak perlu menggunakan mulutnya untuk menyedot esensi darahnya. Hanya meletakkan tangannya di bahunya sudah cukup untuk menyerap esensi darahnya, jadi berbicara tidak mengganggu proses ini. Zuan menghela nafas. Akan lebih bagus jika kamu tidak bisa berbicara sambil menghisap darahku. Senyum Taoise nyamuk semakin lebar. Apakah kamu mencoba memohon belas kasihan? Dia berkata, sejujurnya, kamu tidak terlihat seburuk itu. Jika Anda bersedia menjadi mainan anak laki-laki saya, saya mungkin akan membuat Anda tetap hidup untuk bermain-main. Tentu saja, Anda harus menyerahkan sutra Phoenix Nirvana terlebih dahulu. Petik 2. Saat dia berbicara, dia dengan sengaja memperlambat laju dia menyerap darahnya. Meskipun dia bisa membaca ingatannya dengan menyerap semua esensi darahnya dan mendapatkan sutra Phoenix Nirvana dengan cara itu, itu tidak 100% sangat mudah. Akan menjadi tragedi jika beberapa kecelakaan tak terduga terjadi dan dia gagal mendapatkan semuanya. Hal terbaik baginya adalah Zuan bersedia bekerja sama. Zuan menghela nafas. Meskipun kamu tidak terlalu cantik, kurasa penampilanmu masih lumayan. Saya sebenarnya orang yang berpikiran terbuka, dan saya tidak keberatan jika Anda adalah gadis monster. Jika Anda adalah tipe gadis monster wanita lain, saya mungkin akan menerima tawaran Anda, tetapi Anda adalah monster nyamuk, jadi itu agak sulit untuk diterima. Petik 2 Taoise nyamuk marah oleh penghinaan dalam suaranya. Kamu mencari kematian. Anda telah berhasil melakukan trolling mosquito Taoise untuk 1024 poin rage. Meskipun kultivasinya sangat dalam, dia masih seorang wanita. Mengejeknya sedemikian rupa membuatnya gila di luar kepercayaan. Dia kehilangan semua pikiran untuk mencoba menaklukkan keinginannya. Yang ingin dia lakukan hanyalah menyedotnya segera. Namun, dia segera menemukan dirinya agak bingung. Mengapa dia masih begitu berdaging? Kulitnya bahkan tampak telah membaik. Dia sudah kehilangan hitungan berapa banyak ahli yang dia hisap. Di antara mereka, banyak yang memiliki kultivasi yang jauh lebih tinggi darinya. Dia bisa menyedotnya sampai kering hanya dalam beberapa detak jantung jika dia habis-habisan, mengapa dia masih terlihat baik-baik saja bahkan setelah dia menghisapnya begitu lama. Dia tiba-tiba menyadari sensasi aneh di sekitar pinggangnya. Tampaknya ada gelombang panas yang menyebar dari area itu, disertai dengan rasa kebas. Dia tahu bahwa tangan Zuan ada di sana, tetapi sentuhan seorang pria seharusnya tidak cukup untuk membuatnya merasa seperti itu. Apakah dia afrodisiak dalam bentuk manusia? Dia bingung harus berbuat apa. Namun, sebagai seseorang yang telah berada di puncak rantai makanan untuk waktu yang lama, dia dengan cepat menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dia akhirnya menyadari bahwa vitalitasnya sendiri keluar dari pinggangnya dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Tampaknya ada kekuatan hisap yang kuat di dalam telapak tangannya. Taoise nyamuk terkejut. Trik macam apa ini? Zuan berkata sambil tersenyum, kamu menghisap saya, dan saya menghisap Anda. Kami kebetulan seimbang. Dia sebenarnya telah merencanakan untuk melakukan ini sejak awal. Budidaya Taoise nyamuk jauh lebih kuat daripada miliknya dan Pemian Man, dan mereka telah melakukan beberapa pertempuran sengit melawannya sebelum memasuki ruang bawah tanah. Dia tahu sejauh mana sebagian besar kemampuannya. Itulah mengapa tidak ada cara baginya untuk menandingi dia dalam pertarungan yang adil. Ini berarti bahwa dia harus menggunakan sutra pelahap surga untuk melihat apakah dia bisa menang dengan menipunya. Meskipun sutra pelahap surga dapat menyerap kultivasi orang lain, sulit baginya untuk menyentuhnya, mengingat perbedaan dalam kultivasi mereka. Karena itu, dia berpikir bahwa dia akan menggunakan dirinya sendiri sebagai umpan. Itulah satu-satunya kesempatannya untuk menutup jarak. Taoise nyamuk ingin menyingkirkan tangannya, namun dia menemukan bahwa dia benar-benar tidak berdaya. Hal-hal yang biasanya sangat mudah baginya untuk dilakukan tiba-tiba tampak mustahil. Dia memandang pria di depannya dengan ngeri dan berkata dengan penuh kebencian, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kemampuan penyerapan acak yang kamu ambil ini cukup untuk berurusan denganku. Mari kita lihat siapa yang bisa menyerap yang lain lebih cepat, kalau begitu. Petik 2 Dia adalah monster ras iblis untuk memulai, dan mengisap esensi darah adalah keterampilan bawaannya. Dia telah mengolahnya begitu lama sehingga itu adalah spesialisasinya. Dia jelas tidak takut menghadapi seseorang dalam hal ini. Orang ini jelas tidak mengetahui teknik ini sebelumnya. Dia tidak tahu di mana dia mengambilnya, tetapi tidak mungkin dia bisa menang dalam pertempuran seperti itu. Namun, tidak butuh waktu lama untuk kepercayaan dirinya terkikis. Sepertinya dia tidak bisa menang. Tentu saja, bukan karena keterampilannya dalam penyerapan lebih rendah dari miliknya. Tidak mungkin lawannya bisa menang juga. Keduanya terjebak dalam jalan buntu, masing-masing menyedot kultivasi yang lain. Tidak ada pihak yang bisa menemukan keunggulan. Zuan mengerutu dalam hati. Lagi pula, ini adalah pertama kalinya dia menggunakan sutra pemakan surga ini, dan dia sama sekali tidak mahir dalam hal itu. Hanya mampu menandingi tingkat penyerapan taois nyamuk sudah cukup untuk membuktikan kekuatan sutra pemakan surga ini. Pei Mian Man akhirnya pulih dan melompat ke depan, menusukkan pedangnya ke punggung taois nyamuk. Merasakan apa yang dia coba lakukan, taois nyamuk tidak panik. Sebaliknya, dia mencibir. Zuan segera meneriakkan peringatan. Manusia, berhenti. Kami berada dalam keadaan keseimbangan yang aneh sekarang. Apapun yang mendekati kita mungkin akan dimakan. Jika kamu mendekat, kamu akan langsung tersedot kering oleh kami berdua. Petik 2 Wajah Pei Mian Man memucat, dan dia langsung berhenti. Lalu apa yang harus saya lakukan? Zuan mengerutkan kening. Dia juga tidak bisa menemukan ide bagus. Taois nyamuk berkata, karena tak satupun dari kita dapat mengalahkan yang lain, bagaimana kalau kita setuju untuk meletakkan senjata? Zuan mencibir, apakah kamu menganggapku bodoh? Jika saya berhenti sekarang, Anda memiliki sejuta cara lain untuk membunuh kami. Dia hanya berhasil membuat situasi ini dengan membuatnya lengah. Bagaimana dia bisa menangkapnya dengan sutra pemakan surga untuk kedua kalinya? Taois nyamuk tersenyum. Itu tugas yang mudah. Aku akan bersumpah dengan sumpah darah. Segera, dia melantunkan, semoga surga menjadi saksiku. Jika aku membunuh kalian berdua setelah kita sepakat untuk meletakkan senjata, aku akan membiarkanmu menghisapku sampai kering dan membunuhku. Apakah itu cukup baik? Dia mencibir diam-diam saat mengatakan ini. Aku akan menghisapmu sampai kering tanpa membunuhmu. Lebih jauh lagi, dengan perbedaan dalam kultivasi mereka, tidak mungkin dia akan memberinya kesempatan untuk menggunakan kemampuan penyerapannya lagi. Dengan begitu, tidak akan ada cara baginya untuk memenuhi bagian kedua dari sumpah menghisapnya hingga kering dan membunuhnya. Zhu An mengangguk. Bagus. Pei Mian Man mulai panik. Ah Zhu, wanita itu sangat licik. Kamu tidak bisa mempercayainya semudah itu. Petik 2. Oh, ayolah. Taoise nyamuk memukul bibirnya. Apakah kamu benar-benar ingin kekasihmu mati bersamaku? Mungkin Anda sudah memiliki pria lain dalam pikiran. Saya bisa tahu bahwa Anda adalah wanita yang berubah-ubah sejak saya melihat mata genit Anda. Petik 2. Pei Mian Man sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Anda. Zhu An menyelam mereka. Kita hitung sampai tiga. Kami berdua akan melepaskan satu tangan terlebih dahulu, lalu melepaskan tangan lainnya. Apa yang kamu katakan? Tidak apa-apa. Taoise nyamuk tampaknya memiliki tatapan licik di matanya. Satu dua tiga. Hah. Kenapa kamu tidak melepaskannya? Hah. Bocah. Kamu sendiri cukup berbahaya. Saya juga tidak melihat Anda melepaskannya. Petik 2. Tapi kaulah yang membuat sumpah darah. Baiklah. Aku pasti akan melepaskannya kali ini. Satu. Setelah Zhu An mengatakan, Satu, dia tidak melanjutkan lebih jauh. Sebaliknya, dia memanggil pedang Teye, dan mengaktifkan domain kekuatannya yang unik. Pedang Teye adalah pedang yang berjalan dao kekuasaan. Dia jarang menggunakan keterampilan ini sejak dia memiliki pedang, tetapi selalu memegangnya sebagai salah satu kartu truf terakhirnya. Dia tidak ragu untuk mengeluarkannya sekarang. Domain kekuasaan pedang Teye meletus dari jarak dekat. Teriakan draconik melonjak keluar dari pedang, dan aura dominasi yang tak tertandingi menyapu keluar. Bahkan Pei Myanmar ketakutan setengah mati, dan dia tiba-tiba merasakan dorongan untuk berlutut. Bagaimana mungkin Moskuito Daois menangkis kekuatan ini dalam jarak sedekat itu? Terlepas dari kultivasinya, dia merasakan getaran menjalari tubuhnya, dan dia sepertinya telah didorong kembali ke saat-saat terlemahnya. Momen ketika dia masih larva muda, dikejar oleh larva lain yang lebih menakutkan. Saat ketika dia akhirnya berubah menjadi nyamuk dan terbang ke udara, dan langsung harus menangkis capung ganas di sekelilingnya, lidah katak jahat, jaring laba-laba di antara dedaunan. Dalam sekejap, semua hal paling menakutkan yang dia temui dalam hidupnya memenuhi pikirannya, dan seluruh tubuhnya mulai bergetar. Zuan menggunakan kesempatan ini untuk memanggil kekuatan penuh sutra pelahap surga. Kedua telapak tangannya berubah menjadi lubang hitam, mengisap esensi ki nyamuk Tao. Dalam beberapa saat, tubuh Taois nyamuk mulai mengerut. Taois nyamuk menjerit ngeri. Berhenti. Jangan. Zuan mencibir atas permintaannya. Kamu telah menyedot esensi darah dari banyak orang. Memiliki esensi darah Anda sendiri yang tersedot hari ini dapat dianggap sebagai bentuk pembalasan. Petik 2 Tidak. Suara Taois nyamuk sangat lemah, tetapi dia masih berteriak dengan panik. Kami membuat sumpah darah. Itu adalah perbuatanmu sendiri. Saya tidak melakukan apa-apa, kata Zuan acuh-ta'acuh. Taois nyamuk menjadi marah. Sialan kamu, kamu tidak akan memiliki kematian yang mudah. Anda telah berhasil mengendalikan Moskuito Taois selama 1024. 1024. 1024. Taois nyamuk percaya diri dalam kultivasi superiornya, dan hanya fokus pada pembuatan celah dalam sumpahnya sendiri. Dia bahkan tidak mempertimbangkan bahwa dia bisa terluka oleh mereka berdua. Sekarang, dia akhirnya mengerti bahwa pihak lain tidak pernah berencana untuk melepaskannya. Namun, itu sudah terlambat. Zuan membawanya dengan kuat ke dalam pelukannya saat tubuhnya semakin mengerut. Akhirnya, dia menjadi seperti mayat kering yang dia ubah menjadi mayat lainnya. Zuan meremas, dan tulang belakang Moskuito Taois patah dengan suara retakan. Dia merasa wanita di lengannya berubah menjadi tumpukan bubur. Dia melihat keadaan mengerikan mayatnya, dan merasakan perutnya bergejolak. Dia segera melemparkannya ke samping. Sama seperti itu, monster ras iblis ganas yang telah meneror banyak pahlawan luar biasa untuk waktu yang lama tidak ada lagi. Bab 563, Apa artinya menghadapi bencana? Pei Myanmar dengan cepat berlari ke arahnya, dan dikejutkan oleh pemandangan yang menyambut matanya. Jadi inikah kekuatan sutra pemakan surga? Dia tahu bahwa Zuan telah memperoleh manual rahasia dari penjara bawah tanah, tetapi dia belum melihatnya menggunakannya. Seperti yang diharapkan, itu sangat kuat. Iya, Zuan mengangguk. Sebuah bola api muncul di telapak tangannya. Dia akan membakar mayat Taois nyamuk. Hal itu benar-benar tampak menjijikkan. Pei Myanmar menebak apa yang dia pikirkan, dan berkata, saya pikir mayatnya masih memiliki beberapa kegunaan. Dia menyedot semua esensi darah sangkian, menarik kemarahan besar klansang. Jika Anda menyerahkan mayatnya ke klansang, Anda dapat menjalin hubungan persahabatan dengan mereka. Mungkin mereka bahkan menutup mata terhadap Anda yang mencuri menantu perempuan mereka. Petik 2 Dia sudah menyimpulkan hubungannya dengan Zheng dan setelah bertarung bersama mereka, Zuan memandangnya ke samping. Apa maksudmu, mencuri? Kami hanya bergaul dengan baik. Oke. Petik 2 Tentu saja, tentu saja, kata Pei Myanmar sambil tersenyum. Kamu sangat cocok dengan janda orang lain. Zuan memutuskan bahwa tidak ada gunanya membela diri. Meskipun dia tidak terlalu senang tentang itu, dia masih menyimpan mayat Taois nyamuk ke dalam Brilliant Glass Bed. Satu hal lagi, saya pikir lebih baik jika Anda tidak mengungkapkan teknik baru Anda kepada orang lain. Kultifasi pribadi adalah hal yang paling penting bagi kultifator, karena mereka hanya mendapatkannya melalui pelatihan yang pahit. Jika Anda mengungkapkan bahwa Anda dapat menyerap kultifasi mereka dengan mudah, setiap orang akan memanggil Anda iblis dan menyalakan Anda. Peringatan Pei Myanmar sangat serius. Taois nyamuk sangat terkenal justru karena semua orang takut akan kemampuannya untuk menyedot esensi darah. Zuan mengangguk. Aku tidak akan. Ini adalah akal sehat baginya. Star Deforming Art, Dark North Technique. Mana yang tidak dibenci oleh masyarakat umum. Pei Myanmar merasa lega mendengar ini. Apa peringkat kultifasi Anda sekarang? Kenapa aku tidak bisa mengatakannya? Zuan tercengang. Dia dengan cepat memeriksa dirinya sendiri. Apa yang dia lihat membuatnya tercengang. Formasi di dalam tubuhnya menyala satu demi satu, hampir membutakannya dengan kecemerlangan mereka. 1, 2, 3, 4 Sebelumnya, ketika dia memeriksa dirinya sendiri, hanya formasi kelima dari peringkat kelima yang terisi. Sekarang, semua formasi peringkat kelimanya menyala. Semua tulangnya tampak berkilau seperti batu giok yang dipoles. Bahkan tanpa ada yang memberitahunya, dia bisa merasakan bahwa tulangnya jauh lebih kuat daripada orang biasa. Ini adalah hasil dari mencapai puncak peringkat kelima, melemahkan tulang seseorang. Dia melihat bahwa satu set formasi baru telah muncul di tulangnya. Dari apa yang dia pelajari tentang kultifasi di akademi, ini mungkin kultifasi sum-sum tulang. Dia perlahan menghitung formasi. Ada sembilan, dan kesembilannya sudah menyala. Dia telah mencapai puncak peringkat ke enam. Semua tulangnya melonjak dengan jumlah kekuatan hidup yang tampaknya tak ada habisnya. Zhu An tercengang. Apakah dia baru saja melompat langsung ke peringkat ke enam? Mencapai peringkat kelima di usianya sudah membuatnya menjadi jenius kultifasi, bahkan di dalam kota Bright Moon. Mereka yang memiliki bakat kultifasi seperti Cucu Yan atau Pei Mian Man telah menghabiskan tahun-tahun pahit berkultifasi sejak kecil. Klan mereka memberi mereka persediaan sumber daya budidaya yang hampir tak ada habisnya untuk mereka, dan itu dianggap luar biasa bagi mereka hanya untuk mencapai tingkat ini. Lalu apa dia? Dia memikirkan kembali apa yang telah diajarkan Akademi kepadanya tentang kultifasi. Pembudidaya peringkat ke enam bisa mengelilingi diri mereka dengan baju besi elemen, sehingga hampir tidak mungkin bagi pembudidaya peringkat lebih rendah untuk menghadapi mereka. Dia belum membangkitkan elemen, jadi dia tidak bisa menggunakan armor elemen. Sekarang dia bisa meminjam elemen api daji, cukup mudah untuk mengelilingi dirinya dalam perisai api. Setelah menguji kekuatan pertahanan baju besinya, dia segera bersyukur bahwa dia memiliki pedang taye dan tusuk beracun. Tanpa kemampuan aneh mereka untuk memotong lurus menembus armor elemental ini, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mengalahkan para ahli yang dia hadapi di masa lalu. Pedang taye dan tusuk beracun mungkin persis seperti senjata penembus Ki dalam novel Wuxia. Dia merasakan bahwa gelombang Ki yang kuat yang dia serap belum dihabiskan. Setelah memurnikan sum-sum tulangnya, itu mulai meredam darahnya. Sembilan formasi samar bisa dilihat di dalam pembuluh darahnya. Ki sisa mengisi tiga formasi ini sebelum akhirnya berhenti. Kultifator yang mencapai peringkat ketujuh dapat mengisi kembali darah mereka sendiri kapan saja. Bahkan jika mereka menderita luka yang mengerikan, selama kerusakannya tidak dapat diperbaiki, dan mereka diberi waktu yang cukup, mereka akhirnya bisa pulih sepenuhnya. Zuan menguji ini juga, tetapi memperhatikan bahwa kecepatan pemulihan jauh lebih sedikit daripada yang diberikan sutra asal primordial kepadanya. Itu sama sekali tidak berguna baginya. Tentu saja, dia tahu bahwa dia hanya memikirkannya seperti itu karena sutra asal primordial. Untuk pembudidaya lain, kemampuan untuk pulih dengan cepat ini sangat penting. Terhadap kultifator dari kultifasi yang lebih rendah, setiap kerusakan yang terjadi dapat diperbaiki melalui penyembuhan pasif. Melawan para ahli, hampir tidak mungkin untuk menghindari cedera. Kemampuan untuk pulih dengan cepat setara dengan kehidupan kedua. Zuan merasa agak bingung. Dia baru saja berhasil melompat dua peringkat penuh. Peringkat ketujuh, Pei Myanmar tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar apa yang dia katakan. Tujuh peringkat kultifasi sudah cukup untuk menjadikanmu penguasa kota. Ini mengabaikan fakta bahwa kamu masih sangat muda. Wanita mana yang tidak ingin kekasihnya menjadi luar biasa. Semakin tangguh dia, semakin bahagia dia. Tapi, dia mengerutkan kening. Dia berjalan di sekelilingnya dan terus memeriksa tubuhnya. Kamu tampak berbeda dari pembudidaya peringkat ketujuh lainnya. Zuan bingung. Bagaimana? Pei Myanmar mengerutkan bibirnya. Sulit untuk mengatakannya. Saya telah melihat beberapa pembudidaya peringkat ketujuh, jadi saya kira-kira bisa merasakan kultifasi mereka. Anda harus berada di langkah ketiga dari peringkat ketujuh, jadi saya harus bisa merasakannya juga. Tapi sepertinya aku tidak bisa merasakan kultifasimu sama sekali. Zuan juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia belum lama berkultifasi, jadi tidak mungkin dia bisa dibandingkan dengan Pei Myanmar, yang dilahirkan dalam klan yang hebat dalam hal ini. Ada sesuatu yang asing. Kata Pei Myanmar. Daois nyamuk seharusnya sudah mencapai peringkat master. Mengapa Anda hanya meningkatkan dua peringkat setelah menyerap kultifasinya? Petik 2. Apakah meningkatkan dua peringkat dianggap kecil? Zuan tercengang. Lagi pula, setiap formasinya membutuhkan jumlah buah ki yang konyol untuk diisi. Sekarang dia mencapai peringkat ketujuh, persyaratannya bahkan lebih gila. Dia sudah sangat gembira dengan kemajuannya yang tiba-tiba. Tentu saja tidak banyak. Daois nyamuk berada di peringkat master, dan mungkin juga berada di luar peringkat grandmaster. Kultifasinya sangat hebat, namun menyerap semuanya hanya memberi Anda dua peringkat. Mungkinkah terlalu banyak yang hilang dalam transfer? Pei Myanmar juga agak bingung. Mungkin, Zuan telah menghabiskan beberapa waktu mempelajari fisika di dunia sebelumnya. Dia tahu bahwa sebagian besar energi terbuang selama konversi. Tidak mungkin dia bisa menyerap semua budidaya Taois nyamuk. Pei Myanmar menatapnya lama sebelum berkata, mungkin ada kemungkinan lain. Zuan bingung, tetapi dia melanjutkan, bagimu, langkah ketiga dari peringkat ketujuh mungkin berbeda dibandingkan dengan pembudidaya biasa. Itu mungkin jauh lebih tangguh daripada milik mereka. Baik melawan Kes Warrior atau Moskuito Taois, kultifasi Anda jelas di bawah saya, namun ancaman yang Anda ajukan lebih besar. Selanjutnya, Anda tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan ki. Kekuatan tempur Anda tidak sesuai dengan peringkat Anda sama sekali. Ini mungkin efek luar biasa dari Sutra Phoenix Nirvana. Ki kelelahan. Zuan menatapnya dengan bingung. Meme HM. Pei Myanmar memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Meskipun mereka yang berada di peringkat ke-8 dapat menyelaraskan dengan dunia, mereka hanya dapat menjalin hubungan sesaat. Itu tidak bisa dipertahankan selamanya. Hanya mereka yang mencapai peringkat master yang dapat terhubung dengan langit dan bumi kapan saja, dan mendapatkan sumber ki yang tak ada habisnya. Mereka yang berada di level mereka tidak perlu khawatir tentang kelelahan ki. Untuk kultifator seperti kita, tidak peduli seberapa kuat kita, setelah ki kita habis, kita tidak akan memiliki banyak kekuatan bertarung lagi. Namun, Anda tampaknya tidak menghadapi masalah ini, saya juga tidak pernah melihat Anda makan obat apapun untuk mengisi kembali ki Anda. Zuan akhirnya mengerti, dia berbicara tentang generasi mana, atau memulihkan kekuatan internal di dunia novel wuxia. Namun, dia tidak pernah mengalami tanda-tanda penurunan ki, meskipun pertempuran sulit yang telah dia lawan sejauh ini. Kamu baru menyadarinya sekarang, dengus mili dari dalam pikirannya. Zuan langsung senang, kakak permaisuri, kamu sudah bangun. Huff, kamu membuat banyak keributan dengan nyamuk sialan itu sebelumnya. Bagaimana saya bisa terus tidur? Anda belum pernah menggunakan sutra pemakan surga itu sebelumnya, jadi saya tidak mengharapkan Anda untuk mengalahkannya. Untung Anda memiliki kepala yang cukup sehat di pundak Anda. Suara mili membawa sedikit pujian. Tapi tentu saja. Zuan berkata, Puas diri. Benar, kamu mengatakan bahwa aku tidak menghadapi masalah kelelahan ki. Mengapa? Mili menjawab, Dua alasan. Pertama, selain memperbaiki luka tubuhmu, sutra asal primordial juga mengisi ulang ki. Sutra Phoenix Nirvana Anda juga menyimpan cadangan besar ki di dalam tubuh Anda, yang sangat besar sehingga sulit bagi Anda untuk menggunakan semuanya. Mengapa lagi menurut Anda sangat sulit untuk berkultivasi menggunakan sutra Phoenix Nirvana? Itu karena setiap peringkat membutuhkan beberapa kali ki jika dibandingkan dengan seorang kultivator biasa. Petik 2. Zuan sekarang mengerti mengapa dia bisa membawa daji ke puncak peringkat keempat hanya dengan 700 ki buah, tetapi baginya, jumlah itu hampir tidak layak disebut. Mili menghela nafas. Legenda mengatakan bahwa keabadian mungkin terjadi setelah sutra Phoenix Nirvana dikembangkan untuk penguasaannya. Setelah hidup puluhan ribu tahun, bahkan pembudidaya yang paling kuat pun hanya dapat menambah tahun dalam hidup mereka. Itu bukan keabadian sejati. Masuk akal jika sutra Phoenix Nirvana begitu sulit untuk dikultivasikan. Biasanya, itu akan membutuhkan jumlah ki yang gila, dan mengolahnya dengan sukses seharusnya tidak mungkin. Namun bocah bodoh sepertimu terus menemukan keberuntungan berulang kali. Siapa tahu, Anda mungkin benar-benar berhasil dan mencapai keabadian. Petik 2. Zuan bingung. Bukankah kamu hidup selama 10.000 tahun juga? Bukankah itu keabadian? Bukan, jawab Mili. Situasi saya berbeda. Saya disegel di mausolem bawah tanah, yang, cukup mengejutkan, memiliki manfaatnya sendiri. Waktu mengalir sangat lambat di bawah segel, itulah sebabnya, meskipun saya tampaknya telah hidup selama 10.000 tahun di mata Anda, saya sendiri tidak benar-benar mengalami waktu sebanyak itu. Dalam arti tertentu, itu hanya terasa seperti tidur nyenyak. Petik 2. Zuan sangat senang dengan ini. Saya pikir Anda mungkin berusia 10.000 tahun. Saya tidak pernah berharap bahwa Anda akan memiliki usia mental remaja. Datang dan sambut kakak laki-laki ini. Petik 2. Bab 564. Tidak, kamu datang di waktu yang tepat. Mili terdiam sejenak. Anda telah berhasil mengendalikan Mili untuk 1024 poin kemarahan. Brat, kamu mencari kematian. Dia benar-benar marah. Dari udara tipis, penggaris muncul di tangannya, yang dia gunakan untuk memukul kepalanya berulang kali. Kamu benar-benar ingin seseorang memanggilmu, kakak. Kenapa kamu tidak mengatakannya sendiri? Petik 2. Ahzu dipukuli sampai muncul benjolan di sekujur kepalanya. Dia menutupi kepalanya dan menghindar untuk hidupnya. Wanita ini terlalu ganas. Dia hanya jiwa. Mengapa dia bisa mengeluarkan serangan fisik? Ini tidak masuk akal. Ahzu, ada apa? Pei Mian Man melihatnya bergumam pada dirinya sendiri dengan aneh, dan kemudian dia tampak memegangi kepalanya kesakitan. Dia bergegas untuk memeriksanya. Apakah sutra pelahap surga memiliki beberapa jenis efek samping? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Zuan tersenyum malu. Pemukulan yang baru saja dia lakukan tampaknya sangat berpengaruh pada emosi mili. Ketika dia melihat Pei Mian Man berjalan, dia kembali ke pedang tae dan tidak mengeluarkan suara lagi. Itu bagus. Aku benar-benar takut. Pei Mian Man menepuk dadanya, membuatnya beriak. Zuan menawarkan beberapa kata penghiburan, lalu tiba-tiba menyadari bahwa ada dua diagram burung aneh baru di dalam dirinya dan menjadi bersemangat. Setiap kali dia menembus peringkat baru, dia akan mendapatkan akses ke burung aneh. Grand Galley, Hundred Warble, dan Blue Mallard semuanya terbukti sangat berguna. Dia bertanya-tanya apa yang akan dia bangun kali ini. Formasi peringkat kelima tampak seperti burung Phoenix, tetapi Phoenix ini sepenuhnya putih, seperti peri yang terbungkus salju. Dua karakter kecil terukir di samping. Phoenix salju. Itu benar-benar indah. Zuan menghela nafas dalam-dalam. Burung-burung aneh lainnya tidak terlalu tampan, tetapi Phoenix salju ini benar-benar luar biasa. Jika dia bisa melepasnya dan membesarkannya sebagai hewan peliharaan, itu akan langsung memikat setiap gadis yang dia temui. Dia terutama memikirkan cucu Yan, yang juga seorang pembudidaya elemen S lebih besar dari Phoenix ini akan menjadi pasangan yang cocok untuknya. Sayangnya, dia tidak bisa memberikannya sebagai hadiah. Dengan lambayan tangannya, teriakan Phoenix terdengar, dan Phoenix salju terbang keluar. Seperti yang diharapkan, ia meninggalkan jejak es dan salju kemanapun ia pergi. Pei Mian Man terpesona oleh pemandangan itu. Burung ini sangat cantik, dan bahkan menghasilkan dingin yang ekstrim. Kekuatannya tidak bisa diremehkan. Ini adalah kemampuan yang bisa saya bangun setelah saya mencapai level tertentu. Zuan tidak menyembunyikan ini darinya, dan memberinya penjelasan kasar tentang cara kerjanya. Kamu memiliki begitu banyak kemampuan aneh. Bahkan aku cemburu, kata Pei Mian Man, tetapi ekspresinya penuh kebahagiaan. Sayang sekali kamu tidak membangunkan elemen es. Kekuatan kemampuan ini pasti akan lebih besar. Sebuah pikiran tiba-tiba menyerang Zuan. Dia hanya memanggil burung-burung aneh ini sendiri sebelumnya, dan tidak pernah berpikir untuk memasangkan mereka dengan elemen yang sesuai. Tidak heran dia merasa seolah-olah kemampuan Blumaller tidak terlalu istimewa, dan hanya memberinya beberapa afinitas dengan elemen air. Tampaknya burung-burung aneh ini hanya mengungkapkan kekuatan terbesar mereka ketika mereka dipasangkan dengan elemen yang sesuai. Dia ingin mencobanya, tetapi tidak satu pun dari burung-burung ini yang memiliki elemen api. Saat ini, dia hanya bisa meminjam elemen api daji. Lalu bagaimana dengan burung aneh lainnya yang sudah saya buka? Zuan melihat formasi peringkat ke-6, dan memperhatikan bahwa jejaknya berbentuk seperti burung merak. Bulunya indah, dan bulu ekornya sangat panjang. Kedua sayapnya ditutupi banyak pola berbentuk mata, berwarna oranye dan putih. Dia melihat namanya di sebelahnya, Bluluan. Zuan penasaran, apa yang dilakukan burung ini? Dia memanggilnya, dan begitu sosok birunya muncul, dia berteriak ke langit, aku tidak takut mati, aku akan bertarung. Sepertinya itu akan menantang seluruh dunia. Zuan bingung. Burung ini bisa bicara. Zuan mencoba berkomunikasi dengannya, tetapi selain mengulangi kata-kata ini, ia tidak dapat benar-benar berbicara. Namun, saat dia berteriak, seluruh tubuhnya berubah menjadi pedang raksasa. Itu bergegas ke langit, dan kemudian jatuh kembali dari langit. Pedang ki yang sangat kuat yang dilepaskannya bisa dirasakan bahkan dari jauh. Terdengar dentuman keras, dan daerah sekitarnya dipenuhi dengan hamparan kawah seukuran lapangan basket. Tanaman dan pepohonan di sekitar kawah itu semuanya hancur menjadi debu, tidak meninggalkan jejak kehidupan. Selain itu, tanah di dalam kawah tertutup retakan halus, seolah-olah telah dihancurkan oleh pedang ki. Gelombang kelemahan menyapu Zuan, menyebabkan dia sedikit tersandung. Ini jelas bukan teknik yang sering dia gunakan. Untungnya, itu sangat kuat. Dia bisa menggunakannya sebagai langkah pembunuhannya. Rahang Pei Myanmar terbuka lebar karena terkejut. Siapa yang tahu berapa kali lebih kuat gerakan ini jika kamu adalah seorang pembudidaya elemen logam? Bukankah kekuatanmu meningkat terlalu cepat? Zuan merasa seolah-olah dia baru saja meningkatkan semua perlengkapannya. Dia telah mempelajari sutra pemakan surga dan menyedot semua kultifasi taois nyamuk, dan bahkan memperoleh dua keterampilan baru ini juga. Dia sangat gembira. Dia menarik Pei Myanmar kepadanya. Astaga, kamu sangat pintar. Aku tidak pernah berpikir untuk menggunakan kemampuan elementalku sendiri dengan skill ini. Pei Myanmar tersipu. Dia merasa seolah-olah pengamatannya tidak banyak berguna. Lagipula, dia sepertinya telah membangkitkan kemampuan elemen api. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika bibirnya menempel erat di bibirnya. Dia mengerang, dan seluruh tubuhnya lemas. Dia dengan antusias memeluk pria yang menggendongnya. Ehem, ehem. Batu keringan menginterupsi mereka. Mereka berdua tanpa sadar berbalik dan melihat sekelompok besar orang berdiri di dekatnya. Di tengah adalah seorang pria parubaya yang sangat pucat. Jubah merah gelapnya dan matanya yang tajam memberikan aura sedingin es yang menyeramkan. Namun, saat ini, dia memasang ekspresi aneh di wajahnya. Ini adalah pemimpin dari utusan bordir, Suksi Ciksin. Meskipun demikian, mereka berdua tidak menatapnya sekarang. Sebaliknya, mereka menatap wanita yang pakaian putihnya seindah hujan salju lembut di musim dingin. Wanita itu berdiri diam, dengan tenang memperhatikan mereka. Angin sepoi-sepoi mengangkat sudut gaunnya dan membuat rambut hitamnya yang halus berkibar. Dia tampak seperti teratai salju yang mekar di gletser besar, jernih dan elegan. Senyum ambigu menghiasi wajahnya yang cantik saat dia melihat mereka. Matanya jelas sangat dingin, namun Pei Mian Man merasa seolah-olah dia sedang terbakar. Dia segera mendorong pria di lengannya menjauh dan mundur beberapa langkah. Cu, cuyan, dia menyapanya dengan rasa bersalah. Ekspresi bijaksana muncul di wajah cu cuyan. Apakah saya datang pada waktu yang buruk? Zuan benar-benar ingin menyalurkan si Olive Heidau sekarang dan berkata, tidak, kamu datang pada waktu yang tepat sebelum merentangkan tangannya lebar-lebar. Namun, setelah beberapa keraguan, dia memutuskan bahwa dia tidak ingin mati dulu. Pei Mian Man merasa sangat suram di dalam. Cu cuyan sudah menceraikannya, jadi mengapa dia masih merasa sangat bersalah? Dia akan mengatakan sesuatu, tetapi cu cuyan berjalan ke arah mereka, menyebabkan dia kehilangan kepercayaan diri. Ketika dia memperhatikan betapa merah wajahnya, Zuan menyadari bahwa sekarang bukan waktunya untuk bersembunyi sebagai seorang pria. Saya. Bahkan sebelum dia bisa menjelaskan dirinya sendiri, hidungnya dipenuhi dengan aroma yang harum. Cu cuyan sudah melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Zuan tercengang. Cu cuyan selalu dingin dan tanpa emosi, apakah itu karena dia mengolah pedang kepingan salju atau karena sifat alaminya. Ini adalah pertama kalinya dia melihatnya begitu emosional, terutama ketika di depan begitu banyak orang. Ah Zuu, aku senang selama kalian baik-baik saja. Tubuh cu cuyan sedikit gemetar. Dia memeluknya erat-erat, seolah-olah dia takut dia akan menghilang kapan saja. Zuan merasakan gelombang kelembutan melonjak di dalam dirinya, dan dia memeluknya erat-erat sebagai balasannya. Mereka berdua baru saja menikah ketika klan mereka dilanda kekacauan. Mereka terpaksa berpisah untuk waktu yang lama, dan baru saja dipertemukan kembali. Mereka saling berpelukan seolah-olah tidak ada orang lain di sini. Semua prajurit di sekitarnya menyaksikan dalam diam, masing-masing dari mereka merasakan keinginan untuk menangis. Para prajurit ini sudah benar-benar terpikat oleh cu cuyan setelah bepergian dengannya. Meskipun mereka tahu bahwa dia telah menikah sebelumnya, itu tidak relevan ketika datang ke seseorang yang cantik ini. Selain itu, sudah menjadi rahasia umum bahwa pernikahan telah dibatalkan, dan bahwa cu cuyan masih lajang. Meskipun merasa bahwa wanita ini jauh melampaui batas mereka, naluri laki-laki mereka masih membuat mereka mengejarnya, dan mereka selalu siap membantunya untuk sebagian besar perjalanan mereka. Apalagi setelah Zuan menghilang. Banyak dari mereka mengucapkan kata-kata penghiburan kepadanya, tetapi mereka sebenarnya diam-diam senang. Tidak ada yang mengharapkan orang ini untuk kembali. Meski begitu, kemunculannya kembali tidak banyak berpengaruh. Kaisar sudah memerintahkan penangkapannya, jadi dia pasti sudah mati. Selain itu, semua orang telah melihatnya dengan wanita lain, dan Nona Muda Cubahkan telah menangkap mereka saat beraksi. Huff, Nona Cubahsti melihat betapa playboy pria ini dan tidak akan peduli padanya lagi. Kami akhirnya memiliki kesempatan. Tunggu, tunggu, apa yang terjadi? Mengapa tidak berjalan seperti yang diharapkan? Anda setidaknya seharusnya menamparkan wajahnya beberapa kali, kan? Atau mungkin memberi pelajaran pada nyonya ini. Tunggu, nyonya ini cukup cantik. Dia tampaknya tidak kalah dengan Nona Muda Cubahkan. Dan dengan cara apapun. Dadanya juga besar. Uh, saya kira kita tidak bisa menyalahkan Zuan. Suasana hati Zuan segera membaik ketika dia melihat poin kemarahan mengalir. Orang-orang ini benar-benar tahu bagaimana menyambutnya. Zuxi Cixin terbatuk. Dia jelas tidak merasa nyaman menonton pertunjukan kasih sayang di depan umum ini. Di mana Taoise Nyamuk? Cucu Yan dengan cepat mengirim Zuan transmisi suara. Ketika kami mendengar bahwa kalian sedang dikejar oleh Taoise Nyamuk, kami mencoba menemukan kalian secepat mungkin. Namun, kami terlambat, dan melihatnya menghilang ke Duneon bersama kalian berdua. Kami tidak bisa masuk ke dalam Duneon dan hanya bisa menunggu di luar. Kami bergegas segera setelah merasakan letusan Ki di sini. Petik 2. Zuan memberinya tatapan bersyukur. Kemudian, dia berkata kepada Zuxi Cixin, Taoise Nyamuk lolos belum lama ini. Dia melarikan diri. Dia tidak mengejarmu. Zuxi Cixin jelas masih curiga. Lalu mengapa ada jejak pertempuran di sekitar kita? Zuan jelas tidak ingin memberikan kartu asnya. Pei Mian Man masuk untuk melindunginya. Dua ahli misterius muncul untuk menangkis Taoise Nyamuk. Mereka pergi tepat sebelum anda tiba. Pakar misterius, Zuxi Cixin melihat sekeliling. Salah satu ahli harus menjadi pembudidaya elemen logam yang memegang pedang, sementara yang lain adalah pembudidaya elemen S. Siapa mereka? Mengapa mereka menyelamatkanmu? Pei Mian Man menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu. Kami tidak punya waktu untuk menanyakan apapun kepada mereka. Dia diam-diam menunjuk ke arah Zuan saat berbicara. Rencananya adalah memperkeru air lebih jauh dan membiarkan dia menebak identitas kedua ahli misterius itu. Benar saja, Zuxi Cixin tenggelam dalam pikirannya. Kemungkinan yang tak terhitung muncul di benaknya, tetapi dia menolaknya satu demi satu. Kepalanya mulai berdenyut-denyut, tetapi dia masih tidak bisa memahaminya. Kami akan membawa para penjahat kembali ke ibu kota dulu, kata Zuxi Cixin. Dia akan menyelidiki masalah ini menggunakan jaringan informasi utusan bordir, tetapi hanya setelah membawa mereka kembali bersamanya. Dia akan mencari tahu siapa yang berani ikut campur dalam masalah ini. Zuan tidak berencana berlari sejak awal, jadi dia bekerja sama dengan mereka. Cucu Yan berjalan ke Pei Mian Man dan berkata sambil tersenyum, Man Man, bukankah ada sesuatu yang harus kamu katakan padaku? Pei Mian Man panik. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk mengungkapkan semuanya secara terbuka. Cucu Yan, Ah Su dan aku sudah menjadi suami dan istri sejati di penjara bawah tanah. Bagaimanapun, Cucu Yan dan Zuan sudah saling menceraikan. Dia mungkin juga menggunakan kesempatan ini untuk memperkuat hubungan mereka. Dengan begitu, dia tidak perlu secara tidak sadar menghindari wanita ini ketika dia melihatnya di masa depan. Suami dan istri sungguhan, Cucu Yan menatapnya, tapi kamu jelas masih perawan. Pei Mian Man tertegun dalam keheningan. Baru sekarang dia menyadari bahwa, meskipun mereka telah hidup sebagai suami istri selama beberapa generasi dan mencoba hampir segalanya, jiwa merekalah yang telah memasuki cobaan itu. Di dunia nyata, dia masih perawan. Wajah Pei Mian Man segera menjadi merah. Dia malu sekaligus kesal. Itu benar-benar akan mengambil kesucianku tiga kali. Bab 565, bagian 1, Nona kecil paling badas sempurna di dinasti Zhou. Cucu Yan melihat ekspresi Pei Mian Man menjadi sedih dan berasumsi bahwa dia malu. Dia menghela nafas dan berkata, Astaga, aku tidak punya banyak teman saat tumbuh dewasa. Kamu adalah teman terbaikku. Wajah Pei Mian Man memanas. Maaf. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa mereka berdua sudah bercerai, dan bahwa tidak ada yang tersisa antara Zhou An dan Cucu Yan, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa menipu dirinya sendiri. Bagaimanapun, perceraian telah dipaksakan pada mereka karena situasinya, dan dia sudah terlibat bahkan sebelum perceraian terjadi. Cucu Yan tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat Pei Mian Man memerah seperti pengantin baru. Apakah kamu pikir aku marah padamu? Tunggu, kamu tidak keberatan. Pei Mian Man tercengang oleh nada bicara Cucu Yan. Jika semuanya normal, maka tentu saja saya akan keberatan, kata Cucu Yan sambil menghela nafas. Tapi siapa yang tahu apa yang akan terjadi pada Ah Su sekarang? Kami berada di tengah krisis, namun Anda masih bersedia untuk tetap bersamanya. Ini menunjukkan bahwa Anda benar-benar mencintainya. Bagaimana saya bisa menyalahkan Anda atas apa yang terjadi? Pei Mian Man terdiam, kebahagiaan awalnya digantikan dengan kekhawatiran. Zuan telah memprovokasi seseorang yang terlalu kuat kali ini. Sepertinya tidak ada harapan. Dia selalu bersikeras pergi ke ibu kota. Dia mengatakan bahwa dia bisa menyelesaikan masalah ini begitu dia sampai di sana. Apakah Anda punya solusi? Dia benar-benar mengatakan itu. Cucu Yan terkejut. Solusi seperti apa yang bisa saya miliki? Sejujurnya, aku berharap kalian berdua bersembunyi setelah meninggalkan Dung Eon. Sayangnya, Zuxi Cixin masih menemukanmu. Pei Mian Man menggigit bibirnya. Dia jelas sudah memikirkan ini sebelumnya. Aku menyarankan ini padanya, tapi dia tidak ingin meninggalkanmu. Cucu Yan tercengang. Matanya mengembara ke Zuan, dan dia tampak tenggelam dalam pikirannya sendiri. Jika memang tidak ada pilihan lain, kamu bisa mencoba meminta bantuan kakekmu, kata Pei Mian Man. Mengingat status kakekmu, situasinya mungkin tidak sepenuhnya tanpa harapan. Cucu Yan tampak khawatir. Kau tahu hubungan klanku dengan klan kakekku. Kakek saya tidak menyetujui keputusan ibu saya saat itu, dan dia telah memutuskan semua kontak terbuka, dia menghela nafas. Aku akan mencoba bertanya padanya lagi. Kami tidak bisa melewatkan sedikitpun harapan. Pei Mian Man menyuarakan persetujuannya. Saya akan kembali ke klan saya dan melihat apa yang bisa saya lakukan, tetapi saya tidak terlalu percaya diri. Anda tahu tentang posisi canggung saya di klan. Petik 2. Cucu Yan memegang tangannya. Dari sudut pandang tertentu, mereka adalah sesama penderita. Itulah sebabnya mereka menjadi teman dekat. Meskipun kepribadian mereka sangat berbeda, mereka adalah roh yang sama dalam banyak hal. Namun, dia tidak pernah berharap mereka berdua akhirnya menyukai pria yang sama. Para prajurit di dekatnya terus menyelinap melihat mereka. Pertarungan yang mereka impikan tidak terwujud. Sebaliknya, kedua wanita itu tampak rukun. Apa-apaan ini? Bahkan dua wanita biasa yang sudah menikah tidak boleh bersikap seperti ini dalam situasi seperti itu, apalagi dua wanita cantik yang menakjubkan. Ilmu hitam macam apa yang dimiliki orang Zuan itu? Zuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbalik ketika dia melihat aliran poin kemarahan yang terus-menerus. Dia juga tercengang ketika melihat kedua wanita itu berpegangan tangan. Apakah mereka berdua sangat berpikiran terbuka, atau mereka sebenarnya tidak terlalu menyukaiku? Bagaimana mereka bisa bergaul dengan baik setelah mengetahui kebenarannya? Terbungkus dalam kekhawatiran mereka sendiri, kelompok mereka dengan cepat kembali ke penginapan terdekat. Itu sebenarnya tidak terlalu jauh. Cucu Yan melihatnya melihat sekeliling dan berkata, ayah dan putri klan Sang telah diantar kembali ke ibu kota bersama dengan nona muda Zeng. Zuan hanya mengerutu sebagai tanda terima. Cucu Yan ingin bertanya tentang hubungannya dengan Zeng dan, tetapi ketika dia mempertimbangkan nasib yang tidak pasti yang dia hadapi, dia kehilangan keinginan untuk menghadapinya. Raja Liang dan Liu Yao juga kembali. Mereka telah keluar mencari Zuan. Zuxi Cixin memberi mereka pembaruan segera setelah dia menemukannya. Raja Liang dan Liu Yao keduanya menghela nafas lega ketika mereka melihat bahwa Zuan telah ditahan lagi. Terlalu banyak hal yang terjadi dalam perjalanan ini. Sekarang, mereka bisa menyerahkan sisanya kepada Zuxi Cixin. Apapun yang terjadi mulai sekarang bukan urusan mereka. Raja Liang mengelus jenggotnya saat melihat Pei Mian Man. Dia berjalan mendekat dan berkata, Nona Pei, kami menerima surat dari klan Pei dua hari yang lalu. Ini dia. Pei Mian Man bingung. Dia membuka surat itu. Ketika dia melihat kenang-kenangan di dalam, ekspresinya langsung berubah. Apa yang terjadi? Zuan dan Cucu Yan sama-sama menyadari ada yang tidak beres, dan dengan cepat menunjukkan perhatian mereka. Pei Mian Man menggigit bibirnya, ekspresi yang bertentangan berkelip di wajahnya. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan suara sedih, Ah Su, aku mungkin tidak bisa menemanimu ke ibu kota. Ada sesuatu yang harus saya lakukan. Saya harus kembali ke klan saya. Petik dua. Apa yang terjadi? Zuan benar-benar khawatir. Gadis ini selalu memiliki setengah senyum di wajahnya. Dia hampir tidak pernah melihatnya seperti ini. Ibuku mengirimiku pesan, tapi dia tidak memasukkan detail apapun. Aku juga tidak yakin apa yang terjadi. Pei Mian Man melihat sekelilingnya. Dia mengeluarkan kenang-kenangan di dalam dan berkata dengan suara pelan, Aku membuat perjanjian dengannya bahwa kita tidak akan pernah menggunakan sinyal ini kecuali situasinya benar-benar mendesak. Itu sebabnya saya harus kembali dan mencari tahu apa yang terjadi. Nada bicara Zuan menjadi serius. Kalau begitu, kamu harus bergegas. Juga, berhati-hatilah. Siapa yang tahu apa yang bisa terjadi? Pei Mian Man ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia ragu-ragu. Ah Su, jika aku pergi sekarang, aku takut kita tidak akan pernah bertemu lagi. Dia tahu bahwa, setelah melakukan perjalanan ini, dia mungkin tidak bisa sampai ke ibu kota tepat waktu. Pada saat dia tiba, mungkin sudah terlambat. Zuan membelai kepalanya sambil tersenyum. Apa yang kamu pikirkan? Bagaimana bisa kutu seperti ku mati dengan mudah? Aku akan menunggumu di ibu kota. Aku lebih mengkhawatirkanmu. Anda harus menjaga diri sendiri. Saya tidak ingin sesuatu terjadi pada Anda setelah saya menyelesaikan situasi saya sendiri. Huff, tidak bisakah kamu mengatakan sesuatu yang lebih baik? Pei Mian Man berkata sambil mendengus. Dia menatap Cucu Yan. Cucu Yan, tolong jaga Ah Su. Cucu Yan memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Man Man, apakah kamu lupa bahwa Ah Su adalah suamiku? Aku akan menjaganya bahkan jika kamu tidak mengatakan apa-apa. Tapi kamu sudah bercerai, balas Pei Mian Man dengan mendengus. Dia melompat ke lengan Zuan dan berjinjit, memberinya ciuman besar. Meskipun Zuan membuatnya terdengar sederhana, dia tidak terlalu percaya padanya. Jika Kaisar ingin dia mati, siapa di dunia ini yang bisa mencegahnya? Dia tahu bahwa perpisahan ini mungkin benar-benar abadi, itulah sebabnya dia menuangkan segalanya ke dalam ciuman ini. Jika bukan karena semua mata di sekitar mereka, dia bahkan akan menawarkan seluruh dirinya kepadanya sekarang. Di dalam penjara bawah tanah, hanya jiwa mereka yang telah terjalin bersama. Di dunia nyata, dia masih perawan. Dia yakin dia akan merasakan penyesalan yang tak ada habisnya jika perpisahan ini ternyata abadi. Mata para penjaga di sekitarnya dan utusan bersulam melebar. Apa-apaan ini? Mengapa seorang penjahat terpidana mati memiliki keberuntungan yang gila dengan para wanita? Nonacu, kenapa kamu tidak melakukan apa-apa tentang ini? Anda telah berhasil mengendalikan prajurit selama 1024. 1024, 1024. Cucu Yan menghela nafas. Dia sebenarnya bersimpati dengan Pei Mian Man. Namun, dia melihat semua orang di sekitar mereka menatapnya dengan ekspresi aneh, dan merasa sangat tidak nyaman. Dia merasa seolah-olah dia harus melakukan sesuatu sekarang, namun dia tidak tahu apa itu. Ketidakpastian dalam dirinya benar-benar sulit untuk diungkapkan. Pada akhirnya, dia hanya bisa menoleh ke samping. Keluar dari akal pikiran. Betapa indahnya padang rumput hijau. Pohon-pohon di kejauhan itu memiliki cabang-cabang hijau yang lembut, dan bahkan burung-burung itu tampak seperti burung beo hijau tua. Ini adalah pemandangan yang indah, penuh kehidupan. Tapi kenapa aku merasa aneh? Ketika bibir mereka akhirnya berpisah, wajah cantik Pei Mian Man tampak semakin cantik. Dia menatap kekasihnya dengan sedih, dan berkata melalui transmisi suara, Ah Zu, jika sesuatu terjadi di ibu kota, maka aku akan mengikuti langkahmu. Zuan melompat ketakutan. Jangan katakan hal bodoh seperti itu. Katanya tergesa-gesa. Kamu tidak bisa percaya bahwa aku sudah mati kecuali kamu melihat mayatku. Tunggu, tidak. Bahkan jika Anda melihat mayat saya, saya mungkin masih hidup melalui beberapa metode rahasia lainnya. Saya tidak ingin sesuatu yang tragis terjadi, misalnya, Anda membunuh diri sendiri ketika saya bahkan tidak mati. Jika itu terjadi, tidak ada air mata yang akan keluar bahkan jika aku merasa ingin menangis. Bahkan jika kamu bersikeras melakukan sesuatu seperti itu, tolong tunggu setidaknya satu dekade setelah kamu yakin aku pergi. Petik 2. Pei Myanmar tahu bahwa dia mengatakan ini dengan sengaja, untuk meredakan kecemasannya. Karena itu, dia tidak berdebat dengannya. Sebaliknya, dia menjawab, Baiklah. Saya hanya akan membuat keputusan setelah saya yakin. Tapi aku masih berharap kita berdua bisa bertemu lagi di dunia ini. Aku, tubuhku sedang menunggumu. Kata-kata ini langsung membuat darah Zuan mendidih. Dia juga tahu bahwa apa yang terjadi dalam persidangan hanyalah percampuran jiwa mereka. Pei Myanmar tersenyum ketika dia melihat perubahan di tubuhnya. Dia cepat-cepat pergi, wajahnya merah. Saya harap semuanya berjalan lancar. Zuxi Cixin terkejut. Kultifasi nona Pei tampaknya telah meningkat sedikit. Raja Liang mengangguk. Dia tampaknya telah mencapai puncak peringkat ke-6, mungkin sudah menyentuh gerbang peringkat ke-7. Dia masih sangat muda. Suaranya mencerminkan keterkejutan orang lain. Liu Yao tampak agak sedih. Sungguh, dunia kultifator akan selalu memiliki orang-orang yang cakep. Setiap generasi akan menggantikan yang terakhir. Dia baru saja mencapai peringkat ke-9 meskipun berkultifasi sepanjang hidupnya. Dia bahkan tidak yakin apakah dia telah mencapai peringkat ke-5 ketika dia seusianya. Zuxi Cixin dan Raja Liang memandangnya dengan jijik. Orang ini benar-benar tidak tahu apa-apa. Haruskah Anda benar-benar mengatakan ini sekarang? Di dalam hati mereka, bagaimanapun, mereka berbagi sentimen yang sama. Pei Myanmar berada di puncak peringkat ke-6, sementara Cucu Yan sudah berada di peringkat ke-7. Keduanya hanya orang dewasa muda. Kecepatan di mana mereka berkultifasi benar-benar menakutkan. Tapi kemudian, mengapa kedua gadis cantik ini akhirnya jatuh cinta pada Zuan? Karena Zuan menggunakan meraj cermin untuk menyembunyikan auranya, dia hanya tampak berada di peringkat ke-5, yang membuatnya tampak seperti tumpukan kotoran di samping bunga yang mempesona. Tunggu, tidak. Dia adalah tumpukan kotoran di samping dua bunga yang indah. Anda telah berhasil mengendalikan Zuxi Cixin untuk 233 poin kemarahan. Anda telah berhasil mengendalikan Raja Liang Zhaoyi untuk 999 poin kemarahan. Anda telah berhasil mengendalikan Liu Yao untuk 999 poin kemarahan. Bab 565, bagian 2, Nona kecil paling badas sempurna di dinasti Zhou. Zuan tidak bisa diganggu dengan poin-poin kemarahan ini sekarang. Dia menyaksikan Pei Myanmar pergi dengan rasa frustrasi yang mendalam. Berhenti mencari, dia sudah pergi. Cucu Yan muncul di sisinya. Suaranya tidak setenang sebelumnya. Zuan terkekeh. Kau cemburu. Siapa yang akan cemburu padamu? Cucu Yan mendengus dan pergi. Zuxi Cixin berjalan mendekat. Kami akan kembali ke ibu kota. Ikat dia dengan rantai penuai jiwa. Cucu Yan, yang baru saja pergi, segera kembali ke sisi suaminya. Dia memutuskan untuk kembali sendiri, yang menunjukkan bahwa dia tidak punya rencana untuk berlari. Kenapa kamu masih menahannya dengan rantai itu? Zuxi Cixin mengerutkan kening. Ini hanya sebagai tindakan pencegahan. Kita tidak akan bisa selalu mengawasinya. Cucu Yan tidak terpengaruh. Dia sudah memiliki banyak peluang untuk kabur. Jika Anda bersikeras untuk mengikatnya dengan rantai penuai jiwa, maka kami akan bertarung sampai mati di sini. Bagaimanapun, dia sudah mati ketika dia sampai di ibu kota. Apa bedanya? Alis Zuxi Cixin menegang lebih jauh, tetapi Raja Liang melangkah masuk. Komandan Zuxi, kita mungkin masih menghadapi banyak bahaya di sepanjang jalan. Jika kita semua ditahan, dan seseorang mencoba membunuhnya saat dia tidak berdaya untuk membela diri, segalanya akan menjadi buruk bagi kita. Petik 2. Ini adalah persis apa yang terjadi padanya. Sebenarnya, bahkan jika Zuan melarikan diri, itu masih lebih baik daripada dia mati untuk pembunuhnya. Jika dia lolos, mereka masih memiliki kesempatan untuk menangkapnya kembali. Jika dia mati, itu akan menjadi permanen. Di mana Kaisar akan menemukan sutra Phoenix Nirvana yang lain. Zuxi Cixin mendengus. Sekarang aku ada, itu tidak akan terjadi. Terlepas dari kata-katanya, dia tidak bersikeras untuk mengikat Zuan. Zuan akhirnya dimasukkan ke dalam kereta khusus. Meskipun tidak seindah kereta Liu Yao, itu jauh lebih baik daripada kereta penjara. Setelah begitu banyak upaya pembunuhan, mereka tidak berani menempatkannya di kereta penjara terbuka. Dinding kereta ini telah diukir dengan formasi khusus yang dapat memblokir panah dari setiap pembunuh potensial. Cucu Yan menuntut untuk ditempatkan di kereta juga. Reaksi pertama Zuxi Cixin adalah menolak. Lelucon macam apa ini? Bagaimana bisa seorang penjahat diizinkan untuk bebas berinteraksi dengan orang lain? Ketika Zuxi Cixin mengetahui bahwa Zeng dan dan Zuan berbagi kereta yang sama, dia diam-diam mendoakan kematian mantan sipirnya. Benar-benar tidak masuk akal, menempatkan seorang pria dan seorang wanita bersama-sama seperti itu. Jika sesuatu terjadi, itu akan mempermalukan seluruh pengadilan. Namun, melihat ekspresi dingin cucu Yan, dia pikir itu adalah kekhawatirannya yang paling kecil. Namun, karena Kaisar sendiri yang memerintahkan penangkapan ini, yang terbaik adalah mencegah orang lain berinteraksi dengannya. Tak disangka, giliran Zuan yang membuat keributan. Dia mencerca tentang bagaimana ini adalah perjalanan terakhirnya, dan bahwa tidak manusiawi tidak membiarkan suami dan istri menghabiskan saat-saat terakhir mereka bersama. Dia mengancam akan bertarung sampai mati alih-alih membiarkan dirinya dikawal ke ibu kota. Zuxi Cixin merasa kepalanya mulai berdenyut. Dia akhirnya mengalami frustrasi Raja Liang dan Liu Yao sebelumnya untuk dirinya sendiri. Aku bisa melindunginya di dalam dan berfungsi sebagai garis perlindungan terakhir, kata cucu Yan. Zuxi Cixin merenungkannya, dan akhirnya setuju. Meskipun dia percaya bahwa dia telah membawa cukup banyak orang untuk menghadapi situasi apapun, masih lebih baik aman daripada menyesal. Dia juga sadar bahwa mungkin ada mata-mata di antara kelompok mereka. Jika mereka menemukan celah dan menyerang Zuan, segalanya akan menjadi sangat tidak pasti. Dia mungkin mencurigai orang lain, tetapi tidak mungkin cucu Yan berkolusi dengan kekuatan lain. Kelompok mereka berangkat, di luar gerbong, para penjaga sangat waspada. Sebaliknya, di dalam jauh lebih damai. Kenapa kau menatapku? Cucu Yan bertanya. Dia menyentuh wajahnya sendiri, merasa sedikit tidak nyaman di bawah tatapannya. Dia berpikir bahwa dia memiliki sesuatu di wajahnya. Istriku, sudah terlalu lama. Kamu menjadi lebih cantik dan lebih cantik. Zuan berkata sambil tertawa. Wajah cucu Yan membeku. Siapa yang kamu panggil istrimu? Kami sudah bercerai. Dia tidak ingin menimbulkan masalah selama Pemian Man ada, tetapi sekarang setelah mereka sendirian, dia tidak perlu khawatir tentang itu. Zuan tidak terpengaruh. Meskipun kamu mengatakan itu, aku tahu kamu masih peduli padaku. Anda membantu saya dengan meyakinkan Suksi Cixin untuk menyetujui pengaturan ini. Cucu Yan menghela nafas. Dia juga tahu bahwa sekarang bukan waktunya untuk cemburu. Dia mengiriminya transmisi Ki. Saya berdebat untuk pengaturan ini karena saya ingin memberi Anda kesempatan. Saya akan membantu Anda melarikan diri ketika ada kesempatan bagus muncul dengan sendirinya. Petik 2. Zuan menatapnya. Tapi jika kita melakukan itu, bagaimana denganmu? Bagaimana dengan klan Cu? Petik 2. Cucu Yan menjadi tenang. Setelah lama terdiam, dia berkata, saya tidak bisa diganggu dengan semua itu sekarang, mengingat bagaimana keadaannya. Kaisar tidak dapat menghancurkan klan kita karena masalah ini, bahkan jika dia mau. Klan kami masih memiliki beberapa koneksi. Kami tidak punya waktu untuk menggunakannya di Brightmoon City, tapi kali ini kami pasti tidak akan menyerahkannya dengan mudah. Zuan menggelengkan kepalanya. Kamu dan klan Cu tidak perlu mengambil risiko itu. Aku akan pergi ke ibu kota saja. Aku mungkin masih bisa diselamatkan. Cucu Yan penasaran. Rencana macam apa yang kamu punya? Zuan menggelengkan kepalanya. Saya sebenarnya tidak terlalu percaya diri. Jika saya membicarakannya sekarang, saya hanya akan menurunkan peluang keberhasilan. Petik 2. Kalau begitu aku tidak akan menanyakannya lagi. Cucu Yan menggigit bibirnya. Aku akan mencari seseorang setelah kita mencapai ibu kota. Jika dia mau membantu, dia mungkin bisa membebaskanmu dari tangan Kaisar. Karena ketakutan, Zuan dengan cepat berkata, tolong jangan lakukan hal bodoh. Anda tidak diizinkan untuk mengorbankan kemurnian Anda sendiri demi saya. Semua drama TV bodoh yang dia tonton telah meninggalkan trauma yang berkepanjangan. Demi pemeran utama pria, pemeran utama wanita akan memohon belas kasihan kepada penjahat. Para penjahat pasti akan menuntut agar dia menawarkan tubuhnya sebagai pembayaran, yang dia setujui. Apakah para sutradara membuat semua sampah itu karena itu adalah jimat mereka? Atau apakah mereka melakukannya untuk mengacaukan masyarakat? Pipi cantik cucu Yan memerah ketika dia mengerti apa yang dia maksud. Huff, omong kosong macam apa yang kamu pikirkan? Aku akan meminta bantuan kakekku. Zuan terkejut. Siapa kakekmu? Apakah dia benar-benar luar biasa? Bagaimanapun, Kaisar ingin membuatnya menyerahkan rahasia keabadian. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan seorang pria lajang membujuk seseorang seperti itu untuk melepaskannya. Setelah sedikit ragu, cucu Yan berkata, tidak ada gunanya menyembunyikannya darimu saat ini. Kakek saya adalah Qin Zheng, General Fangwar. Kakaknya, kakekku, adalah Qin Se, General Pertahanan. Qin Zheng, Qin Se, Zuan baru saja akan mengejek mereka karena nama aneh mereka ketika dia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Sang Liu Yu tentang posisi ini di Bright Moon Academy. General Fangwar bertanggung jawab atas enam pasukan di utara. Pasukan elit seluruh dinasti berada di bawah komandonya. Dua pasukan penjaga yang diperintahkan oleh Liu Yao yang sombong adalah bagian dari enam pasukan ini. Dia bertugas di bawah General Fangwar. General Pertahanan bertanggung jawab atas semua pejabat militer tingkat menengah dan tinggi. Dia juga mengelola pasukan di pinggiran ibu kota. Di tentara, General Besar dan General Penunggang Putih memegang pangkat tertinggi, tetapi ini lebih merupakan posisi kehormatan daripada otoritas nyata. Sebaliknya, General Fangwar dan General Pertahanan adalah anggota militer yang aktif. Sampai tingkat tertentu, kedua kakeknya dianggap sebagai perwira nomor satu dan nomor dua di militer. Zuan agak tercengang. Klan kakekmu sangat kuat. Mengapa ada begitu banyak orang di Brightmoon City yang menggertak klan cemu? Cucu Yan menghela nafas. Itu cerita lama. Saat itu, kakek saya tidak setuju dengan pernikahan ibu saya dengan ayah saya, dan mengatur pernikahan yang berbeda untuknya. Kemudian, ibu saya memilih untuk kawin lari dengan ayah saya, meninggalkan dia marah. Dia memutuskan semua hubungan dengannya. Baik kakek dan ibuku keras kepala dan pantang menyerah, dan mereka belum pernah menghubungi satu sama lain, bahkan setelah bertahun-tahun. Hanya dalam beberapa tahun terakhir mereka perlahan mulai menjangkau satu sama lain karena anak-anaknya. Bahkan saat itu, itu hanya karena kekhawatiran kami. Kakek membenci ayahku. Fakta bahwa dia belum mencoba melakukan apapun pada ayahku sudah merupakan berkah. Mengapa dia turun tangan untuk membantu klancu? Petik 2. Zuan tertawa, lalu menempel di pahanya. Aku tidak pernah mengharapkan ini sama sekali. Saya akhirnya menikahi Miss Perfect yang paling hebat di seluruh negeri, serta cucu dari pejabat paling badas. Saya pasti harus berpegangan erat pada paha tebal ini. 2. Cucu Yan mencoba berkali-kali, tetapi tidak bisa mendorongnya pergi. Pada akhirnya, dia harus membiarkannya melakukan apa yang dia inginkan. Wajahnya merah padam, omong kosong apa yang kamu semburkan. Ada begitu banyak gadis dengan latar belakang yang sama atau lebih baik di ibu kota. Saya tidak seperti apa yang Anda gambarkan. Lebih jauh lagi, sebenarnya, akulah yang menikahimu. Juga, apa maksudmu ketika kamu mengatakan pahaku tebal? Apakah mereka lebih gemuk daripada Pemian Man? Tentu saja, dia terlalu malu untuk menanyakan itu padanya. Zuan sekarang ingat bahwa dia adalah calon menantu laki-laki, tetapi dia tidak peduli. Bagaimanapun, kami sudah bercerai, jadi masa lalu tidak dihitung. Aku hanya harus mengadilimu lagi kali ini. Eksterior cucu Yan yang dingin dan tanpa emosi langsung hancur saat dia merasakan tangannya beringsut di pahanya. Wajahnya memerah. Orang ini benar-benar. Bab 566, bagian I, skandal. Berhenti. Cucu Yan berteriak dan menghentikan tangannya yang nakal. Ada orang di luar. Zuan tahu bahwa dia mudah malu dan bahwa dia mungkin tidak akan bisa melakukan sesuatu yang intim dengannya di dalam kereta ini, jadi dia tidak bertahan. Dia melingkarkan tangannya di pinggangnya sebagai gantinya. Ini baik-baik saja, kan? Tubuh cucu Yan terasa sejuk saat disentuh, dan memeluknya sangat menyenangkan. Itu adalah perasaan yang sempurna di musim panas. Kami sudah bercerai, kami tidak seharusnya melakukan ini. Wajah cucu Yan sedikit memerah. Kita masih bisa berteman meski sudah bercerai. Bukannya kita belum pernah saling berpelukan sebelumnya, kata Zuan tanpa malu-malu. Apakah kamu tahu ada teman yang saling berpelukan seperti ini? Cucu Yan berkata sambil mendengus. Namun, dia tahu bahwa mereka hanya bercerai karena mereka tidak punya pilihan, jadi dia tidak mendorongnya. Sebaliknya, dia membenamkan kepalanya di dadanya. Ah Su, apa yang terjadi pada kalian berdua? Bisakah Anda memberitahu saya tentang itu? Petik 2. Zuan terkekeh dan berkata, kamu mungkin paling tertarik dengan apa yang terjadi antara Pai Myanmar dan aku, kan? Kamu benar-benar punya keberanian. Cucu Yan menegakkan. Dia merasa giginya sakit ketika dia melihat senyum nakalnya. Aku tidak melihatmu selama beberapa bulan. Kemudian saya kehilangan suami saya, dan sekarang saya mengetahui bahwa dia telah bersama dengan teman saya. Terlepas dari itu semua, aku tidak menentangmu. Zuan segera memeluknya dan berkata dengan nada meminta maaf, apa yang ingin istriku ketahui? Saya akan memberitahu Anda semuanya dengan sangat rincin. Petik 2. Hati Cucu Yan melunak ketika dia mendengar kata-kata, istriku. Meskipun mereka berdua secara resmi bercerai, bukan itu yang dia rasakan di dalam. Dia masih sangat senang bahwa dia memanggilnya seperti itu. Bersandar satu sama lain, mereka berbagi apa yang terjadi pada mereka masing-masing selama periode ini. Tentu saja, Zuan yang paling banyak bicara. Kamu menghabiskan beberapa dekade dengan man-man di ruang bawah tanah. Cucu Yan agak iri. Dia tidak merasa seperti itu sebelumnya, karena dia tidak yakin bagaimana nasib Zuan, dan karena Pemian Man juga teman baiknya dan bukan orang luar. Namun, ketika dia mengetahui bahwa mereka telah menghabiskan beberapa dekade bersama sebagai pasangan sejati, dia kehilangan ketenangannya. Mengapa sekarang tampak seolah-olah mereka adalah pasangan suami istri yang sebenarnya, sementara dia dan Zuan tidak menghabiskan cukup banyak waktu bersama? Zuan merasa sedikit bersalah. Sejujurnya, saya tidak berpikir itu sebenarnya beberapa dekade. Aliran waktu di Dungion cukup aneh. Jika seseorang mengatakan kepada saya bahwa itu beberapa dekade, saya akan percaya, meskipun, pada kenyataannya, itu hanya sesaat. Kami tidak benar-benar menghabiskan beberapa dekade bersama. Petik 2. Bahkan jika itu bukan beberapa dekade, setidaknya masih beberapa tahun. Kata Cucu Yan, melotot. Dia tidak tahu mengapa dia begitu marah, namun semakin dia memikirkan hal ini, semakin buruk perasaannya. Anda telah berhasil mengendalikan Cucu Yan selama 233. 233. 233. Zuan dengan lembut membawanya ke pelukannya lagi. Istri saya, saya sangat senang bahwa Anda cemburu tentang apa yang terjadi. Saya pikir Anda tidak peduli lagi dengan saya. Petik 2. Cucu Yan akhirnya kehilangan ketenangannya. Mengapa kamu hanya merasa bahagia ketika kamu membuat orang lain marah? Apakah Anda semacam orang aneh? Petik 2. Zuan tahu bahwa bertahan dengan topik ini bukanlah pilihan yang bijaksana, dan itu mungkin benar-benar lepas kendali. Dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan dan berkata, Istriku tersayang, tolong ceritakan lebih banyak tentang ibu kota. Dengan begitu, saya tidak akan pergi ke sana dengan benar-benar bodoh. Dia telah mendengar beberapa hal tentang itu dari ayah dan putri sang sebelumnya, tetapi mereka memiliki sedikit waktu untuk mengobrol santai karena mereka dalam pelarian. Dia masih sangat tidak mengerti tentang ibu kota. Ekspresi Cucu Yan menjadi serius, sekarang dia telah beralih ke hal-hal yang lebih penting. Selain yang mulia, ada 8 orang yang dianggap memegang jabatan resmi tertinggi, dan memiliki gengsi tertinggi. Semua orang menyebut mereka sebagai 8 adipati, guru agung, guru agung, pelindung agung, menteri pendidikan, menteri pekerjaan, menteri besar perang, dan jenderal besar. Momo ngomong, Ayah Sikun, yang kamu sakiti di Brightmoon City, adalah salah satu dari 8 adipati. Dia adalah menteri perang agung pengadilan, si Miao. Satu, Zuan memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Mengapa semua orang memiliki nama aneh seperti itu? Cucu Yan sejenak terdiam. Apa yang melewati kepala boneka ini setiap hari? Dia melanjutkan, tentu saja, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Meskipun 8 adipati memiliki status sosial yang tinggi, posisi ini tidak memiliki otoritas nyata. Mereka tidak mengelola urusan resmi apapun. Itu sebabnya, meskipun kamu telah menyinggung klan Si, semuanya tidak seburuk yang kamu pikirkan. Petik 2. Zuan terkekeh, Sikun itu selalu terlihat sangat sombong, dan aku selalu berpikir bahwa klannya sangat kuat. Kurasa dia hanya macan kertas. Aku hanya mengatakan itu karena aku tidak ingin kamu merasakan terlalu banyak tekanan, kata cucu Yan memperingatkan. Namun, meskipun 8 dukeh hanya posisi nominal, status mereka tidak dapat disangkal. Murid-murid mereka tersebar di seluruh istana, dan banyak dari keturunan mereka sendiri memegang posisi tinggi. Anda tidak bisa menurunkan kewaspadaan Anda. Petik 2. Zuan terkekeh, aku sudah menyinggung kaisar sendiri. Di sampingnya, klansi bukan apa-apa. Petik 2. Cucu Yan menghela nafas. Kamu benar-benar optimis. Dia benar. Sampai saat ini, musuh terbesar adalah kaisar. Klansi tidak signifikan dibandingkan dengan dia. Dia mulai menjelaskan berbagai kekuatan di ibu kota. Di bawah 8 Adipati adalah Jenderal Pendunggang Putih, Jenderal Kereta Perang, Jenderal Fangwart, Jenderal Pertahanan, dan Jenderal lainnya. Jenderal Fangwart dan Jenderal Pertahanan adalah kakeku. Saya sudah memberi tahu Anda tentang mereka sebelumnya. Rajaki memegang gelar Jenderal Kuda Putih. Ini awalnya posisi nominal, tanpa komando militer yang sebenarnya, tetapi Rajaki adalah kasus yang sama sekali berbeda. Dia masih memiliki orang-orang yang dipercaya di bawahnya. Zuan mengangguk. Saya mengerti, siapapun yang bisa melawan kaisar tidak bisa menjadi orang biasa. Petik 2. Dia telah mendengar banyak tentang Rajaki di Brightmoon City. Rajaki tampak seolah-olah sedang bertarung dengan keponakannya, Putra Mahkota, untuk memperebutkan tahta, tetapi pada kenyataannya, pertempurannya selalu melawan kaisar. Tidak mungkin dia orang yang lemah. Jenderal Kereta Perang, Liu Guang, adalah ayah dari Permaisuri, serta kakak dari Liu Yao. Zuan menganggap bahwa posisi ini setara dengan pemimpin kerabat kerajaan. Kaisar mungkin menempatkannya dalam posisi yang begitu tinggi untuk menjaga Raja Ki tetap terkendali. Meskipun Liu Yao memiliki sembilan peringkat kultifasi, dia tampak agak terlalu pemarah dan kasar. Zuan bertanya-tanya apakah kakak laki-lakinya lebih kompeten. Lalu posisi apa yang dipegang Raja Liang? Zuan berkata dengan rasa ingin tahu. Tidak mungkin dia hanya seorang bangsawan tanpa jabatan resmi. Cucu Yan menjawab, Raja Liang memegang posisi jenderal belakang. Jenderal belakang, Zuan tercengang, posisi ini terdengar cukup rumit. Cucu Yan menjelaskan, biarkan saya jelaskan. Kenam tentara tersebut adalah Fanguard, Defense, Guard Kiri dan Kanan, Penunggang Berani, dan Gerilya. Fanguard memimpin militer ke dalam pertempuran, sementara pertahanan bertanggung jawab untuk mempertahankan kam tentara. Pengawal kiri dan kanan dipimpin oleh Jenderal Pengawal Kiri dan Jenderal Pengawal Kanan. Mereka memastikan keamanan Istana Kekaisaran. Para penunggang berani dan gerilyawan adalah pasukan bergerak dari Istana Kekaisaran, dan digunakan untuk menghadapi keadaan darurat yang tiba-tiba. Kenam tentara ini membentuk kekuatan militer Istana Kekaisaran. Selain pasukan ini, ada empat pasukan di ibu kota yang bertanggung jawab atas gerbang kota dan keamanan publik. Setiap tentara bertanggung jawab atas satu wilayah, depan, belakang, kiri dan kanan. Yang memegang komando dikenal sebagai Jenderal Depan, belakang, kiri, dan kanan. Raja Liang adalah Jenderal Belakang. Penunggang garnison, infanteri, penunggang monster, sungai abadi, api mengaum, dan pasukan cadangan ditempatkan di pinggiran kota. Komandan mereka dikenal sebagai enam pejabat tinggi militer. Keenam tentara ini merupakan kekuatan inti dari operasi Medan Perang Kekaisaran. Mereka adalah yang pertama berangkat ke Medan Perang. Zuan mengangguk. Jadi begitulah semuanya diatur. Dia akhirnya mengerti struktur militer dunia ini. Cucuyan melanjutkan, inti otoritas di pengadilan berada di dalam Sekretariat Kekaisaran, Sekretariat Pusat, dan Kanselir. Sekretariat Kekaisaran terdiri dari Menteri Kepercayaan Kaisar sendiri, yang membahas hal-hal penting bersama dengan Yang Mulia. Mereka bertugas menyusun dekrit. Kanselir bertanggung jawab atas pemeriksaan dan persetujuan dekrit. Sekretariat Pusat bertanggung jawab atas pelaksanaan dan urusan pemerintahan tertentu. Zuan mengajukan beberapa pertanyaan dari waktu ke waktu, dan segera memahami cara kerja pemerintah. Sekretariat Pusat adalah tempat di mana banyak hal yang sangat penting diputuskan. Pengawas Sekretariat bertanggung jawab atas Sekretariat Pusat, dan Direktur adalah orang kedua di bawah komandonya. Ada beberapa asisten menteri dan pejabat lain di bawah mereka. Kanselir terdiri dari banyak kasim, dan melayani sebagai asisten kaisar dalam kehidupan sehari-harinya. Sementara pejabat di Sekretariat Pusat tidak diizinkan untuk tinggal di istana kekaisaran, banyak dari mereka yang berada di kanselir adalah kasim dan pelayan istana, jadi tidak ada masalah di sini. Tentu saja, tidak mungkin seorang kasim istana bisa mengurus semuanya. Bagaimanapun, pengetahuan dan pengalaman seorang kasim terbatas. Itulah sebabnya kaisar memberikan banyak pembantu kepercayaannya di kanselir wewenang untuk datang dan pergi dengan bebas di istana. Kepala kanselir adalah kepala petugas, dan biasanya ada lebih dari satu. Ada empat di dinasti saat ini, dan di bawah mereka adalah pria pengadilan, personel tugas komprehensif, dan pejabat lainnya. Sekretariat Kekaisaran adalah organisasi yang bertanggung jawab atas implementasi. Itu dipimpin oleh Direktur Sekretariat Kekaisaran, dan asisten direkturnya bertugas di bawahnya. Di bawah mereka adalah pejabat tinggi dari berbagai departemen. Di dunia sebelumnya, banyak karya teater melibatkan karakter utama yang melakukan skema besar. Begitu dia mengurus Sekretariat Kekaisaran, misinya akan selesai. Namun, pada kenyataannya, berbagai pejabat Sekretariat Kekaisaran ini bukanlah orang yang memiliki sebagian besar wewenang, karena mereka hanya menerapkan kebijakan, tetapi tidak memiliki suara dalam membuat mereka. Meskipun ketiga departemen utama ini memiliki nama yang sama, sebenarnya, Sekretariat Pusat dan Kanselir memiliki kekuatan yang lebih besar daripada Sekretariat Kekaisaran. Tentu saja, tidak ada yang mutlak. Jika Kaisar lebih lemah dan kurang bergengsi, atau jika dia tidak kompeten, maka Sekretariat Pusat dan Kanselir dapat kehilangan kekuasaan, dan Sekretariat Kekaisaran malah akan menjadi lengan utama pemerintah. Namun, Kaisar saat ini adalah pembudidaya paling kuat di dunia. Itu meningkatkan status Sekretariat Pusat dan Kanselir. Oh, benar. Sekretariat Kekaisaran, Pei Ming, dan Kepala Petugas Kekanselir, Pei Zheng, keduanya berasal dari klan Pei. Itu klan utama yang sama dengan asal Manman, Cucuyan tiba-tiba menambahkan. Bab 566, Bagian 2, Skandal Klanmu semuanya sangat kuat. Mata Zuan melebar. Klan dari mana para wanita ini memiliki kekuatan yang luar biasa sehingga dia hampir tidak merasa ingin berusaha keras lagi. Cucuyan mengerutkan kening. Status Manman di klannya sedikit. Canggung, ini tidak glamor seperti yang Anda pikirkan. Petik 2 Apa yang terjadi di klannya? Zuan bertanya dengan cepat. Ada juga masalah ibunya. Dia tampak seperti sedang terburu-buru untuk pergi menemuinya. Cucuyan membuka mulutnya untuk berbicara, lalu ragu-ragu. Saya pikir lebih baik jika Manman memberitahu Anda tentang situasinya sendiri. Saya tidak berpikir itu adalah sesuatu yang harus saya bicarakan. Zuan memiliki ekspresi termenung di wajahnya ketika dia melihat ketidakpastiannya. Apakah itu perselingkuhan? Cucuyan kembali ke topik utama. Selain tiga departemen itu, ada sembilan menteri besar. Mereka bertanggung jawab atas berbagai urusan politik dan ekonomi di berbagai bidang. Misalnya, menteri upacara bertanggung jawab atas akademi di seluruh negeri. Mereka memiliki otoritas yang besar. Zuan tahu bahwa Bright Moon Academy memiliki guru yang luar biasa, dan juga mendidik banyak individu berbakat. Ada banyak akademi seperti ini di berbagai komando di dalam kekaisaran ini. Semua dari mereka ditambahkan bersama-sama benar-benar kekuatan yang tangguh. Ini adalah ringkasan kasar tentang bagaimana modal terstruktur. Anda belum pernah bertemu mereka, jadi Anda mungkin tidak dapat mencocokkan nama dengan wajah. Saya akan memperkenalkan mereka kepada Anda satu persatu di masa depan, jika kita memiliki kesempatan. Cucuyan menjadi sedih. Dia tidak yakin apakah Ahzu akan hidup setelah pertemuannya dengan kaisar. Zuan merenungkan apa yang dia dengar, lalu berkata, satu pertanyaan terakhir. Dari semua orang yang Anda sebutkan, siapa yang ada di vaksi Rajaki, dan siapa yang tetap setia kepada kaisar? Siapa yang tetap netral? Kelancu telah diterpa oleh kedua belah pihak di Bright Moon City. Pertempuran antara kedua vaksi pasti akan lebih intens di dalam ibu kota. Sangat penting bahwa dia menyelesaikan masalah ini terlebih dahulu, untuk memberinya kepercayaan diri ketika dia menghadapi kaisar nanti. Cucuyan melihat sekeliling dengan hati-hati, lalu berkata melalui transmisi suara, tidak ada yang akan secara terbuka mengakui hal-hal ini. Namun, masih mungkin untuk mengetahui di kam mana mereka berada melalui kata-kata dan tindakan mereka sehari-hari. Inti dari vaksi Rajaki seharusnya adalah klan Qin, Yu, dan Pei. Klan Qin adalah klan kakekku. Kakak perempuan kakek saya adalah ibu Rajaki. Sebagai paman dari pihak ibu Rajaki, mereka secara alami mendukung Rajaki. Zuan mendecakan lidahnya. Baru sekarang saya mengetahui bahwa kakek Anda adalah pendukung kuat partai Rajaki. Lalu mengapa klan Cu repot-repot untuk tetap netral selama ini? Pemimpin klan Yu, Yu Suancong, adalah salah satu asisten rahasia sekretariat kekaisaran. Klan Yu memulai bisnis Batu Qi, yang membuat mereka menjadi klan yang sangat kaya. Ekspresi Zuan tiba-tiba menjadi aneh. Apa hubungan Yu Yan Luo dengan klan Yu? Dia ingat bahwa dia telah menyelamatkan seorang nyonya muda yang menakjubkan di sebuah lembah tidak lama setelah tiba di dunia ini. Dia tampaknya berada dalam bisnis Batu Qi juga. Di masa lalu, dia dikenal sebagai wanita cantik nomor satu di ibu kota. Wanita itu ternyata tidak tulus. Dia berkata bahwa dia akan membalas kebaikannya, namun dia tidak dapat menemukannya di Bright Moon City sesudahnya. Sialan itu semua, gadis-gadis cantik semuanya pembohong. Cu Cuyan terkejut. Kamu tahu tentang Yu Yan Luo? Bukankah dia kecantikan nomor satu di ibu kota beberapa waktu lalu? Dia harus terkenal, kan? Kenapa aneh kalau aku tahu tentang dia? Zuan tampak seolah-olah mengatakan yang sudah jelas. Wajah Cu Cuyan memerah, dan dia mendengus. Laki-laki semuanya babi. Dia akhirnya tahu mengapa ibunya selalu bereaksi seperti ini setiap kali ayahnya berbicara tentang Yu Yan Luo. Namun, dia masih melanjutkan, Yu Yan Luo berasal dari klan Yu. Klan Yu selalu menghasilkan pria tampan dan wanita cantik. Mereka adalah klan yang ingin dinikahi oleh banyak klan besar. Yu Yan Luo adalah yang paling menonjol di antara mereka. Zuan melingkarkan lengannya di pinggang lembutnya dan mengecup pipinya yang dingin. Menurutku klan Yu tidak terlalu istimewa. Wanita klan Cu lebih cantik. Petik 2 Cu Cuyan tahu bahwa dia memujinya. Dia tidak bisa menahan perasaan bahagia di dalam, tetapi tidak mungkin dia mengakuinya. Kamu mungkin tidak mengatakan itu jika kamu melihat Yu Yan Luo secara langsung. Setelah ayahku melihatnya sekali, dia tidak pernah melupakannya sejak itu. Huff! Ini tidak seperti aku belum pernah melihatnya sebelumnya, Gumam Zuan. Namun, ketika dia mengingat kembali pertemuan pertama mereka, dia harus mengakui bahwa dia menakjubkan. Cu Cuyan melanjutkan, klan Pei memiliki dua cabang utama. Cabang pertama milik Waterfront Duque Pei Zheng, pemimpin klan. Posisi resminya adalah Kepala Ajudan, dan dia juga kakek Man Man. Jadi dia kakek Man Man. Zuan segera memiliki kesan yang jauh lebih baik tentang dia. Cu Cuyan ingin mengatakan sesuatu, tetapi ragu-ragu. Situasinya mungkin tidak begitu harmonis. Anda seharusnya tidak membiarkan kesan Anda begitu mudah terombang ambing. Petik 2 Dia melanjutkan, cabang lainnya dipimpin oleh Grit Dir Duque, Pei Ming. Dia adalah Direktur Sekretariat Kekaisaran. Cabang Pei Zheng adalah pendukung kuat Raja Ki, tetapi kesetiaan Pei Ming jauh lebih ambigu. Namun, secara keseluruhan, klan harus condong ke arah Faksi Raja Ki. Faksi Kaisar termasuk klan Yang dan Meng, serta Raja Liang. Anda telah bertemu Raja Liang dan orang-orang dari klan Yang. Pemimpin klan Meng, Meng Jing, adalah salah satu dari delapan adipati. Dia adalah menteri pekerjaan, dan menikmati prestise yang besar. Putranya, Meng Yi, adalah pengawas Sekretariat Pusat, yang mengelola Sekretariat Pusat. Siapa nama anaknya lagi? Zuan bertanya dengan kaget. Meng Yi, apakah kamu mengenalnya? Cu Cuyan bingung. Zuan menghela nafas. Ini Meng Yi yang sedang kita bicarakan. Pria mana yang tidak tahu tentang dia? Apa yang dipikirkan ayahnya ketika dia memberi putranya nama itu? Cu Cuyan tidak mengerti apa yang dia maksud, dan melanjutkan. Meng Yi memiliki seorang putri, yang menikah dengan penguasa cadangan, Zao Ping. Penguasa cadangan. Penguasa cadangan adalah adik laki-laki putra mahkota. Putra mahkota memiliki banyak adik laki-laki. Anda sudah bertemu Raja Wu di Komando Orde Utara. Dia juga salah satu penguasa cadangan. Petik 2. Ah, Raja Wu, aku ingat orang itu. Zuan memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Dia tidak hanya mengingatnya, dia memiliki kesan mendalam tentang pria itu. Dia bahkan lebih akrab dengan Nyonya Wu. Cu Cuyan menatapnya, pipinya berubah sedikit merah. Kenapa wajahmu terlihat seperti itu? Apakah kau sedang memikirkan sesuatu yang buruk? Wajah Zuan memanas. Dia terlalu malu untuk membicarakan apa yang terjadi antara dia dan Nyonya Wu, jadi dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Oh, benar. Karena putra mahkota memiliki begitu banyak adik laki-laki, dan semua adik laki-laki itu tampak cukup cerdas, mengapa Kaisar masih bersikeras menjadikan putra mahkota boneka? Dilihat dari hubungannya dengan Raja Wu, terlepas dari beberapa fetis yang tampak aneh, dia tampak jauh lebih pintar dan lebih mampu daripada rata-rata orang. Dia jelas lebih dari memenuhi syarat untuk memegang posisi putra mahkota. Adapun putra mahkota saat ini, meskipun semua orang berbicara secara ambigu tentang dia, dia jelas idiot. Cu Cuyan menjawab, saya rasa yang mulia berharap bahwa salah satu dari normal, putranya bisa menjadi putra mahkota, tapi itu tidak dimaksudkan. Saya yakin Anda sudah familiar dengan cerita di balik Kaisar dan Raja Ki. Meskipun keduanya bukan saudara-saudara, Kaisar saat ini diberikan kepada pamannya untuk diadopsi. Paman ini adalah mendiang Kaisar ketika dia masih muda. Namun, situasi politik saat itu membingungkan. Karena Raja Ki masih terlalu muda, Kaisar saat ini, yang sudah dewasa, menggantikannya. Raja Ki sebenarnya memiliki kualifikasi untuk menggantikan tahta. Yang mulia menderita luka parah dari pertempuran melawan suku asing di tahun-tahun sebelumnya, jadi waktunya sudah terbatas. Sementara itu, Raja Ki bijaksana dan cakep, dan banyak menteri percaya bahwa tahta harus diberikan kepada Raja Ki. Yang mulia ingin mewariskan tahta kepada putranya sendiri, dan satu-satunya cara dia bisa melakukannya adalah dengan mematuhi aturan dan memberikannya kepada putra tertua dari istri pertamanya. Jika dia melewatinya dan memilih orang lain, pilihan penggantinya akan menjadi kompetisi yang layak. Jika itu terjadi, pangeran mana yang bisa dibandingkan dengan Raja Ki? Itu sebabnya, meskipun yang mulia tahu bahwa putra mahkota agak lambat, dia tidak punya pilihan selain menunjuknya sebagai putra mahkota. Zuan bingung. Apakah orang bodoh seperti itu bisa mempertahankan posisinya? Bukankah Kaisar saat ini takut bahwa seluruh negara kita akan runtuh di bawah pemerintahannya? Cucuyan menjelaskan, meskipun putra mahkota tidak terlalu pintar, dia tidak bodoh. Dengan orang-orang yang bijaksana untuk membantunya, memerintah bukanlah hal yang mustahil. Putra mahkota juga memiliki ahli waris. Meskipun mereka masih muda, mereka tidak memiliki masalah dengan kecerdasan mereka. Segalanya akan tenang begitu tahta beralih ke salah satu dari mereka. Petik 2 Zuan terkejut. Saya pernah mendengar bahwa putra mahkota baru saja menikah. Namun dia sudah memiliki seorang putra. Petik 2 Cucuyan tersipu. Dia diam-diam berkata, pewaris tidak dilahirkan oleh istri putra mahkota. Saat itu, Yang Mulia khawatir bahwa putra mahkota tidak tidak terbiasa dengan cara dunia, jadi dia memberinya selir istana yang cantik. Selanjutnya, selir ini. Karena dia tidak ingin menimbulkan konflik dengan putri mahkota, dia kembali ke istana untuk melahirkan di sana. Zuan memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Apakah anak ini berasal dari keturunan putra mahkota yang bodoh atau keturunan kaisar? Bagaimana selir itu bisa kembali tinggal di istana kekaisaran? Ini pasti skandal besar. Bab 567, Ibu Kota Cucuyan khawatir. Tolong perhatikan apa yang kamu katakan. Dia melihat sekeliling dengan cepat. Puas karena tidak ada yang mendengar apapun, dia berkata pelan, putusan bordir adalah mata dan telinga yang mulia, dan Suksicixin adalah ajudan kaisar yang paling setia. Jika berita tentang apa yang Anda katakan sampai ke telinga kaisar, Anda pasti akan mati. Petik 2 Namun, Zuan tampaknya tidak keberatan. Dia mengangkat bahu dan berkata, saya sudah dalam kesulitan seperti itu, itu tidak masalah. Jika yang mulia tahu, maka jadilah itu. Petik 2 Cucuyan dengan lembut memegang tangannya untuk menghiburnya. Sesaat berlalu sebelum dia berbicara lagi. Sebenarnya, beberapa rumor yang mengemakan pikiranmu memang menyebar. Tanpa bukti, bagaimanapun, mereka hanya tetap sebagai spekulasi. Petik 2 Zuan tersenyum. Bagaimana orang selain aktor utama bisa memiliki bukti? Ada hal lain yang membuat saya penasaran. Semua pangeran lainnya tampak sangat cerdas. Mengapa putra mahkota satu-satunya yang bodoh? Petik 2 Cucuyan mengerutkan kening. Tidak ada konsensus tentang hal ini juga. Ras iblis mengklaim bahwa yang mulia memiliki terlalu banyak darah di tangannya, dan ini adalah pembalasan. Beberapa manusia percaya bahwa seseorang mungkin telah melakukan sesuatu pada putra mahkota saat dia masih muda, yang mengarah ke kondisinya saat ini. Tentu saja, ini hanya rumor, dan mungkin tidak benar. Angin di gua kosong pasti datang dari suatu tempat. Mereka mungkin tidak sepenuhnya tidak berdasar. Zuan tenggelam dalam pemikiran yang dalam. Ketika mereka selesai mendiskusikan hal-hal penting, mereka beralih ke hal-hal yang lebih pribadi. Cucuyan berkata dengan suara lembut, Ah Zuh, Kelancu sangat berterima kasih atas apa yang telah kamu lakukan. Jika bukan karena Anda, kami mungkin telah dihancurkan. Kami belum pernah memiliki kesempatan untuk mengungkapkan rasa terima kasih kami secara resmi. Zuan tertawa dan berkata, Bukankah kamu istriku? Siapa lagi yang akan saya bantu jika bukan saya yang membantu Anda? Cucuyan menggelengkan kepalanya. Banyak pasangan yang sudah menikah tidak mau pergi sejauh itu untuk satu sama lain. Ada terlalu banyak contoh pasangan yang menyerah satu sama lain sebelum bencana nyata. Anda bahkan menempatkan diri Anda dalam bahaya demi Kelancu. Hanya sedikit suami di dunia yang mampu melakukan hal seperti itu. Zuan bersandar ke belakang. Ya, teruslah mengelus egoku begitu saja. Bagaimana Anda akan berterima kasih kepada saya, kalau begitu? Anda tidak bisa hanya menggunakan kata-kata, bukan? Itu sama sekali tidak tulus. Cucuyan tersipu. Dia mendekatinya dan memberinya ciuman. Tepat ketika dia hendak mundur, dia merasakan sepasang tangan melingkari pinggangnya dengan erat, dan sepasang bibir hangat menempel di bibirnya. Seluruh tubuh cucuyan menjadi kaku, tetapi dia dengan cepat rileks, dan dengan hangat menerima kasih sayang kekasihnya. Kepalanya benar-benar kacau. Namun, sedikit rasa dingin yang tiba-tiba menyebabkan dia dengan cepat tersadar dari linglungnya, dan dia mendorongnya dengan tergesa-gesa. Adalah satu hal baginya untuk memasukkan tangannya ke dalam pakaiannya, tetapi orang ini sebenarnya mulai melepas pakaiannya. Masih banyak orang di luar. Pipinya yang putih dan berwarna salju sudah benar-benar merah. Ini semakin terampil. Dia mungkin mempraktekannya pada man-man di Duneon. Terganggu oleh pemikiran ini, dia bergerak mendekat dan menggigit bahunya. Ses! Zuan menghirup udara melalui giginya. Dari mana ini berasal? Apa dia menyalahkanku atas apa yang baru saja kulakukan? Bukankah kita sudah sangat akrab satu sama lain? Dia tidak tahu bahwa dia saat ini cemburu pada wanita lain. Aku akan mengambil cuti untuk saat ini. Saya tidak berpikir itu ide yang baik bagi saya untuk tinggal di dalam kereta ini sepanjang waktu, kata cucu Yan dengan gusar. Dia meninggalkan kereta setelah memilah-milah pakaiannya. Zuan menjadi murung. Dia mulai mengutak atik penyimpanan spasialnya karena bosan, dan secara mental mempelajari hal-hal yang telah dia pelajari. Dia tidak akan melupakan sesuatu yang penting seperti sifat eksorsisme sutra asal primordial lagi. Tanpa diduga, dia menemukan manual rahasia, flamblet. Dia belum bisa mengolah ini sebelumnya karena dia belum membangkitkan elemen api. Sekarang dia bisa meminjam elemen api Daji, dia bisa mencobanya. Zuan bahkan memanggil Daji untuk melihat apakah dia bisa mempelajarinya juga. Lagipula, dia juga pengguna elemen api. Sayangnya, dia tidak bisa mengolahnya tanpa jiwanya. Zuan menyerah setelah mencoba beberapa kali. Aku seharusnya membiarkan Man-Man mencobanya. Kemudian lagi, dia ingat betapa kuatnya keterampilan tempurnya. Apinya bisa berubah menjadi naga api atau bunga mawar. Keterampilan itu mungkin lebih baik daripada yang ini. Dia menenangkan dirinya dan mulai memeriksanya dengan cermat, dan berbagai gerakan di dalam manual flamblet perlahan-lahan muncul di benaknya. Satu-satunya penyesalannya adalah dia tidak bisa langsung mengujinya. Tidak ada hal lain yang tidak biasa terjadi di sepanjang jalan. Dengan Zuxi Cixin, Raja Liang, dan Liu Yao di sini, serta kontingen besar yang terdiri dari utusan bordir dan pengawal kekaisaran, tidak mungkin sekelompok kecil pembunuh bisa melakukan apapun. Hanya pasukan pemberontak raksasa yang akan memiliki kesempatan. Saat mereka semakin dekat ke ibu kota, Cucu Yan semakin khawatir, dan penyesalan mulai merayap ke dalam hatinya. Mereka sudah dalam bahaya kritis, namun dia telah membiarkan kecemburuan kecil menguasainya lebih awal. Beberapa penjaga kekaisaran datang, mencoba mendapatkan bantuan darinya, tetapi dia hanya menganggap mereka menjengkelkan. Dia memberikan beberapa tanggapan singkat, lalu kembali ke dalam kereta. Para penjaga itu menghela nafas saat mereka menatap sosok anggunnya. Dia benar-benar seorang dewi, turun dari surga tertinggi. Mengapa Zuan itu sangat beruntung? Apakah dia, kita hampir sampai di ibu kota? Dia tidak punya banyak hari lagi untuk hidup. Siapa yang peduli? Nak, jika saya bisa menjadi suami nona cubahkan untuk satu hari, saya tidak akan peduli jika saya mati besok. Lihat pembuat bud yang menjijikkan ini. Apa? Kamu tidak mau? Tentu saja tidak, aku butuh setidaknya dua hari. Sementara itu, di dalam kereta, Zuan tidak bisa menahan tawa. Sepertinya pesonamu masih sekuat dulu. Cucu Yan tersipu, bahkan kau mengolok-olokku, katanya dengan mendengus. Dia samar-samar bisa menangkap apa yang mereka katakan di belakangnya juga. Meskipun dia sedikit kesal, dia tidak akan melakukan apa-apa. Memotong lidah mereka segera setelah mereka mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan adalah sesuatu yang hanya akan dilakukan oleh seorang penyihir. Itu hanya tidak cocok dengan gayanya. Dia tiba-tiba mengerutkan hidungnya. Hah? Kenapa ada bau aneh di sini? Zuan mulai berkeringat. Itu mungkin aroma Daji, yang tertinggal di udara. Itu aneh. Daji bahkan tidak memiliki jiwa, jadi tidak mungkin dia memakai wawangian pada dirinya sendiri. Lalu dari mana bau ini berasal? Juga, hidung wanita berdarah ini seperti hidung anjing. Mengapa dia begitu sensitif terhadap bau orang lain? Semuanya sama saja bagi kita, semuanya tetap harum. Dia tidak berani memanggil Daji untuk memperkenalkannya. Bagaimanapun, Cucu Yan sudah sangat cemburu beberapa hari yang lalu. Dia hanya akan meminta kematian yang cepat jika dia memanggil wanita lain sekarang. Dia akan memberitahunya tentang hal itu setelah dia sedikit tenang. Zuan dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Bukankah kamu mengatakan bahwa lebih baik jika kamu tidak tinggal di dalam kereta ini sepanjang waktu? Mengapa sepertinya Anda telah tinggal lebih lama dan lebih lama baru-baru ini? Petik 2 Cucu Yan menghela nafas. Ah Zu, hanya tiga hari sebelum kita mencapai ibu kota. Zuan tercengang. Dia tahu bahwa dia mengkhawatirkan keselamatannya. Lagi pula, dari sudut pandangnya, masa depannya tampak suram. Namun, dia tidak bisa menjawabnya, karena sepasang bibir lembut menempel di bibirnya. Setelah kejutan awalnya, Zuan bereaksi dengan cepat. Dia tahu bahwa dia sangat proaktif karena dia takut mereka akan segera berpisah selamanya. Zuan merasakan gelombang kehangatan lembut di dalam dirinya, dan dia segera memeluk pinggang rampingnya. Tiba-tiba, Cucu Yan menggerakkan tubuhnya yang lembut ke atas, dan kepingan salju samar tampak berkibar di sekitar mereka berdua. Apa ini? Zuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Pipi Cucu Yan kemerahan dan indah. Suaranya sangat lembut. Ini menghalangi suara apapun untuk keluar. Zuan gemetar. Dia tidak pernah mengharapkan langkah proaktif seperti itu dari dirinya yang biasanya dingin dan mudah malu. Dia tidak bisa lagi menahan diri dan melemparkan dirinya ke arahnya. Jangan, jangan menanggalkan pakaian ku. Tidak akan ada cukup waktu jika seseorang masuk, kata Cucu Yan, menggigit bibirnya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari dia akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Ketika dia memikirkan berapa banyak yang telah dilakukan Zuan untuknya, dia perlahan-lahan menjadi tenang. Peringatannya masuk akal bagi Zuan. Jika seseorang menangkap mereka saat beraksi, dialah yang akan kalah. Dia membiarkannya, dan mereka berdua melakukannya. Mereka adalah pengantin baru, namun mereka terpaksa berpisah karena keadaan keluarga, dan baru dipertemukan kembali setelah sekian lama berpisah. Ketika bunga api terbang, tidak ada cara bagi mereka untuk menahan diri. Cucu Yan mengatupkan giginya dan menahan semuanya. Meskipun dia sudah melakukan apa yang dia bisa untuk menghentikan suara yang bocor, dia masih tidak berani membuat suara. Namun, semakin lama hal itu berlangsung, semakin cepat tubuhnya gagal. Sementara itu, penjaga kekaisaran di luar melirik kereta dari waktu ke waktu. Kenapa sepertinya keretanya sedikit bergetar? Menurutmu? Diam! Nona Cu pertama adalah Dewi di antara Dewi. Tidak mungkin itu yang kamu pikirkan. Petik 2 Kamu benar, haha, tapi dia tetap suaminya. Pikiranku mau tidak mau mengembara ketika mereka berdua bersembunyi di dalam. Tidak perlu bagimu untuk khawatir. Orang Zu itu tidak punya banyak hari lagi untuk hidup. Setelah Nona Pertama Cu memulihkan kebebasannya, dia akan menjadi permainan yang adil bagi kita semua. Petik 2 Adapun saya, saya bahkan tidak memiliki harapan yang berlebihan. Saya akan puas jika saya bisa bertukar beberapa kata lagi dengannya. Petik 2 Pah, bootlicker yang menjijikkan. Sejujurnya aku malu berada di grup yang sama denganmu. Setelah apa yang tampak seperti selamanya, Dewi yang tak terjangkau ini dibiarkan terbaring di pelukan Zuan, kehabisan energi. Kulitnya yang kemerahan dan ekspresinya yang bahagia mendustakan kebahagiaannya sebelumnya. Ah Zu, aku harus pergi sendiri lebih awal. Kita akan bertemu lagi di ibu kota. Jari-jari cucuyan dengan lembut membelai wajah kekasihnya, matanya dipenuhi dengan kengganan. Zuan tahu bahwa dia akan meminta bantuan kakeknya. Meskipun dia tahu bahwa ada sedikit peluang untuk berhasil, dia tidak ingin mengurangi suasana hatinya. Dia menundukkan kepalanya dan mencium bibir merahnya yang berkilau. Mari kita serahkan semuanya pada takdir. Tidak perlu memaksakan hasil. Anda harus percaya padaku. Aku punya jalan keluar sendiri. Cucuyan mengerutu dalam pengakuan, lalu meringkup padanya seperti anak kucing. Dia ingin tetap seperti ini, selamanya. Sayangnya, mereka masih harus berpisah pada akhirnya. Setelah istirahat sejenak untuk memulihkan kekuatannya, dia pergi. Zuan bosan sampai mati setelah dia pergi. Untungnya, mereka mencapai ibu kota dalam tiga hari. Zuan cukup terguncang saat melihat gerbang kota yang megah. Dia samar-samar bisa merasakan tekanan aneh di sekitarnya setelah memasuki kota. Seolah merasakan kebingungannya, Zuxi Cixin berkata, ada formasi besar yang melindungi ibu kota. Ini mengintimidasi kecil dan membatasi semua penerbangan. Mereka yang dengan ceroboh menyebabkan masalah di ibu kota akan menderita serangan balik yang kejam dari formasi. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Zuan tersenyum. Lagi pula, aku tidak punya banyak hari lagi untuk tinggal di ibu kota. Pembatasan ini tidak terlalu penting bagi saya. Zuxi Cixin terkejut. Kamu secara mengejutkan berpikiran terbuka. Hari sudah gelap, jadi kami akan bermalam di kota. Kami akan berangkat ke istana besok pagi. Zuan mengerutkan kening. Lelucon macam apa ini? Ini adalah teknik untuk memberikan kehidupan abadi yang dibutuhkan kaisar. Lupakan hari itu gelap, bahkan jika kaisar membajak seorang selir, dia harus segera memanggilku begitu dia mengetahui bahwa aku tiba, kan? Mengapa mereka menahanku di kota untuk satu malam? Mereka mengambil risiko tanpa alasan. Ada yang tidak beres. Bab 568, fitur cantik. Zuan dibawa ke tempat tinggal terpencil untuk bermalam. Itu tidak jauh dari istana kekaisaran, dan dia samar-samar bisa melihat dinding merah tua dan genteng kaca kuning cerah dari istana kekaisaran dari tempat dia berada. Tempat ini mungkin dipilih karena menyediakan akses cepat ke istana kekaisaran keesokan paginya. Pengamanan agak ketat, meskipun Raja Liang dan Liu Yao sama-sama pergi, kemungkinan besar kembali ke tugasnya masing-masing. Zuxi Cixin juga pergi, mungkin untuk melapor kepada kaisar. Zuan agak bingung dengan penjaga yang tersisa di luar. Apakah Zuxi Cixin benar-benar percaya diri? Meskipun penjaga ini tidak mengerikan, tiga ahli teratas semuanya telah pergi. Apakah mereka tidak takut seseorang akan mengambil kesempatan ini untuk bergerak? Dia bahkan bertanya-tanya apakah Zuxi Cixin telah dibeli oleh faksi tertentu. Namun, baik anggota klansang dan cucu yang tampaknya sepenuhnya yakin bahwa Zuxi Cixin adalah bawahan kaisar yang paling dipercaya. Jika bahkan orang kepercayaan seperti itu bisa dibeli, itu hanya akan membuktikan ketidakmampuan kaisar. Tidak mungkin orang seperti itu bisa menjadi ahli paling kuat di dunia. Zuan benar-benar tidak tahu mengapa mereka membuatnya menunggu sepanjang malam sebelum memasuki istana. Dia merasa seperti orang sakit yang menunggu tembakannya. Jarumnya bahkan tidak seburuk itu, yang paling menyiksa adalah menunggu. Dia juga penasaran mengapa cucu yang tidak muncul. Dia berjanji untuk bertemu lagi di ibu kota. Bukankah seharusnya mereka sudah bersama lagi? Cucu yang saat ini berada di Kin Manor, ekspresi panik di wajahnya. Kakek saya yang terhormat, saya tidak pernah meminta apapun dari Anda dalam hidup saya. Tapi jika kamu menolak untuk melakukan apapun sekarang, Ahzu pasti akan mati. Di seberangnya ada seorang tetua yang tinggi dan tampak gagah. Meskipun rambutnya diwarnai dengan perak, dia tidak tampak lemah atau tua, tetapi memancarkan aura otoritas dan kekuasaan. Meskipun usianya sudah lanjut, alisnya tajam dan matanya jernih, dan kulitnya sangat bagus. Mudah untuk membayangkan betapa tampan dan ramahnya dia di masa mudanya. Ini tidak lain adalah kakek Cucu yang, pejabat nomor satu di Militer Kekaisaran, Jenderal Fanguar Kinseng. Saat ini, dia fokus pada kertas di depannya, kuasnya membuat goresan yang sangat teliti saat karakter perlahan terbentuk. Dia tampak benar-benar tuli terhadap permohonan Cucu yang. Cucu yang menggigit bibirnya, kecemasannya membunuhnya. Kakeknya jelas seorang pemimpin militer, namun dia suka bertindak seperti orang sombong yang berbudaya. Dia menyukainya ketika orang lain memujinya karena sisi ilmiahnya. Kaligrafinya jelas rata-rata, namun dia hanya harus bertindak seolah-olah dia adalah semacam master. Tentu saja, Cucu yang tidak akan pernah mengutarakan pikiran seperti itu dengan lantang. Kakeknya agak berpikiran terbuka dalam hal-hal lain, tetapi dia akan segera kehilangan kesabaran jika ada yang membicarakan topik sensitif ini. Standar kaligrafinya jauh di bawah master manapun, tetapi ada keanggunan tertentu pada gerakannya dengan kuas. Ini adalah hal pertama yang membuat orang memperhatikan dan memujinya, tetapi segera menjadi tidak terkendali. Seiring waktu, pujian mereka akhirnya membuat pria ini berpikir bahwa dia benar-benar master kaligrafi yang bereinkarnasi. Qin Zheng akhirnya menyelesaikan bagian di depannya, dan mengeluarkan segel pribadinya untuk menandainya. Ada ekspresi puas di wajahnya. Cuyan, datang ke sini dan katakan padaku apa pendapatmu tentang karya ini. Kelopak mata Cu Cuyan berkedut ketika dia melihat kata-kata, ketenangan menghasilkan transendensi. Ini jelas merupakan peringatan baginya untuk waspada terhadap kesombongan dan ketidaksabaran, dan untuk menenangkan pikirannya terlebih dahulu. Tapi Zuan sudah tiba di ibu kota. Bagaimana dia bisa tetap tenang? Cu Cuyan memaksakan dirinya untuk mengucapkan pujian samar, karena dia benar-benar membutuhkan bantuannya. Qin Zheng mendengus. Bukankah kamu terlalu mencolok dengan sanjungan palsumu? Huff. Saya ingat bahwa Anda tidak pernah pembohong sebelumnya. Anda telah mengambil setumpuk kebiasaan buruk setelah menikahi penjahat itu. Petik 2. Cu Cuyan menjadi tidak senang. Zuan bukan penjahat. Dia hanya lokal dari jalanan. Apa lagi yang bisa dia lakukan selain penjahat? Qin Zheng jelas tidak senang. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan ayahmu yang tidak berguna. Dia benar-benar memilih penjahat acak dari tempat kecil itu sebagai menantunya. Ini benar-benar tidak masuk akal. Cu Cuyan tahu bahwa kakeknya masih membenci ayahnya. Namun, sebagai seseorang dari generasi muda, itu bukan tempatnya untuk ikut campur, terutama tentang topik ini. Qin Zheng jelas belum selesai. Mengingat kecantikan dan bakat kultifasi Anda, setiap pria luar biasa ingin bersama Anda. Namun ayah yang memalukan dan ibumu yang kacau itu akhirnya membiarkanmu menikahi sampah itu. Sekarang, kamu bahkan seorang janda. Cu Cuyan memaksa suaranya untuk tetap tenang. Ah, Zu bukan sampah. Dalam pandangan saya, tidak ada pria lain di seluruh dunia ini yang dapat menandingi dia. Apa yang orang itu lakukan pada kepalamu? Qin Zheng mengerutkan kening. Bagaimanapun juga, kamu dan ibumu berasal dari ras yang sama. Cu Cuyan menggigit bibirnya. Hal-hal jelas tidak berjalan dengan baik. Tapi demi Zuan, dia menahan amarahnya dan mencoba berunding dengannya. Pria mana lagi yang bisa membuat yang mulia khawatir seperti itu? Fakta bahwa Ah Zu bisa mendapatkan Sutra Phoenix Nirvana saja membuktikan bahwa dia luar biasa. Qin Zheng mencibir. Aku masih merasa baik-baik saja sampai kamu menyebutkannya, tetapi sekarang setelah kamu membicarakannya, aku menjadi kesal. Semuanya baik-baik saja untuk Vaksir Rajaki, tetapi sekarang, beberapa bocah bodoh telah muncul dengan Sutra Phoenix Nirvana, yang konon memberikan keabadian. Kami tidak punya pilihan sekarang selain bersembunyi. Cu Cuyan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Kakek, saya tidak mengerti mengapa klan Qin bersikeras untuk bergabung dengan perseteruan ini. Meskipun bibi buyutku adalah ibu Rajaki, itu saja tidak cukup untuk mengikat seluruh klan Qin ke kapal yang sama. Satu kecelakaan akan menyebabkan pemusnahan seluruh klan. Petik 2. Qin Zheng menjadi serius. Kamu juga seorang kultifator, jadi kamu harus memahami alasan dibalik keyakinanku bahwa stagnasi setara dengan regresi. Meskipun klan Qin adalah klan militer teratas saat ini, dapatkah hal yang sama dikatakan dalam satu atau dua dekade mendatang. Ada banyak klan yang mengincar posisi kami, menunggu untuk mengambil tempat kami, ingin menikmati kemuliaan dan kehormatan yang kami lakukan, dan untuk merebut sumber daya kami. Bagaimana saya bisa melakukan apa-apa tentang ini? Ini semua salah ibumu. Qin Zheng tumbuh semakin bersemangat. Saat itu, bibi buyutmu menikah dengan ayah Rajaki. Rencana kami adalah menikahi ibumu ke istana sebagai selir. Dengan cara ini, kami akan memiliki kaki kami di kedua genangan air, jadi tidak masalah pihak mana yang menang dan kalah. Kami akan keluar di depan dengan cara apapun. Namun, ibumu dirasuki oleh babi, dan bersikeras kawin lari dengan sampah Qin Song Tian itu, membuat kami tidak punya pilihan selain membuang nasib kami dengan satu faksi. Petik 2. Cu Cu Yan Terdiam. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang ini. Ayahnya benar-benar tangguh, mampu mencuri wanita kaisar. Saya bertanya-tanya mengapa yang mulia selalu keluar untuk mendapatkan klan Cu kami. Saya tidak pernah tahu sudut ini ada. Qin Zheng semakin tidak senang ketika dia melihat sudut bibirnya terangkat ke atas. Apa yang membuatmu tersenyum? Melahirkan anak perempuan benar-benar setara dengan kehilangan uang. Ibumu bertindak seperti ini, dan kamu juga. Cu Cu Yan tahu bahwa dia hanya mengatakan ini karena dia marah, bukan karena dia benar-benar menanggung kebenciannya. Dia membantunya kembali ke kursinya. Kakek, tolong minum teh untuk menenangkan suasana hatimu. Qin Zheng mengambil cangkir teh darinya untuk memuaskan tenggorokannya yang kering. Dulu kamu sangat dingin kepada semua orang, tapi sekarang kamu benar-benar belajar bagaimana mengjilat demi zuan itu. Sekarang, bahkan saya menjadi sedikit tertarik untuk melihat orang seperti apa anak itu untuk diri saya sendiri. Petik 2. Cu Cu Yan sangat senang. Kakek, apakah kamu setuju untuk menyelamatkannya? Qin Zheng menggelengkan kepalanya. Ini adalah kaisar yang sedang kita bicarakan. Jika dia menginginkan seseorang mati, siapa yang bisa menyelamatkan orang itu? Apalagi fakta bahwa bukan hanya kaisar yang ingin dia mati. Petik 2. Ekspresi Cu Cu Yan sedikit berubah. Dia baru saja akan menyelidiki lebih jauh ketika Qin Zheng menjentikkan tangannya untuk menyerang titik akupunturnya. Bahwa nona muda itu pergi. Dia bahkan tidak diizinkan untuk keluar setengah langkah dari kamarnya selama beberapa hari ke depan. Kakek, Cu Cu Yan berteriak ketakutan. Namun, Qin Zheng tetap tidak terpengaruh tidak peduli bagaimana dia memohon padanya. Setelah dia dibawa pergi, Qin Zheng melihat ke arah istana kekaisaran dan menghela nafas. Saat itu, aku terlalu berhati lembut terhadap ibumu, dan akhirnya menghancurkan sisa hidupnya. Saya tidak akan mengulangi bencana itu kali ini. Petik 2. Ketika semua ini terjadi, Zhu Yan sedang bermeditasi di kamarnya, ketika pintu tiba-tiba terbuka. Dia membuka matanya, dan terkejut dengan apa yang dia lihat. Dia berharap akan dihadapi oleh seorang pembunuh yang kejam, tetapi dia malah disambut oleh seorang pemuda berpakaian mewah. Pemuda ini tampan dan bertubuh ramping. Dia tampak sedikit lemah, tetapi sikapnya sempurna, dan penampilannya yang ramah meninggalkan kesan yang mendalam. Pemuda ini pasti akan diidolakan oleh semua gadis muda di sekolah manapun di kehidupan Zhu Yan sebelumnya. Bahkan bintang terpanas pun akan pucat jika dibandingkan. Setelah tiba di dunia ini, pria paling tampan yang pernah dilihatnya adalah si Esiu. Tentu saja, ini mengesampingkan apa yang dia lihat di cermin setiap hari. Namun, dunia ini sebenarnya memiliki seseorang yang bahkan lebih cantik, dan bahkan lebih feminim si Esiu. Zhu Yan melirik dadanya, tidak ada yang luar biasa di sana. Dia kemudian melihat tenggorokannya, dan samar-samar bisa melihat jakun. Mulut Zhu Yan berkedut, itu bukan wanita yang menyamar sebagai pria. Betapa membosankan. Pria muda itu juga menilai dia dengan rasa ingin tahu. Ketika dia melihat mata Zhu Yan yang kasar dan mengganggu, dia langsung menjadi marah. Apa yang kau lihat? Aku tidak tahu apa yang kakak perempuanku lihat di dalam dirimu. Bab 569, Adik Ipar dan Adik Ipar Baru sekarang Zhu Yan menyadari bahwa pemuda ini memiliki sedikit kemiripan dengan Cu Cu Yan dan Cu Huan Zhao. Dia menghela nafas. Ini benar-benar gen yang luar biasa. Namun, dia tertegun tanpa kata-kata oleh kata-katanya. Itu anak nakal lain. Apa jenis nada itu? Dia mungkin sedikit lebih toleran jika dia seorang gadis, tapi ini adalah pria terkutuk. Seorang calon Ipar perempuan tiba-tiba menjadi saudara Ipar. Perbedaan antara harapan dan kenyataan ini hanya membuat nada kasarnya tampak lebih buruk. Tentu saja dia jatuh cinta padaku karena aku tampan dan luar biasa. Dia terpesona olehku, dan tidak jatuh cinta pada seseorang yang melontarkan kata-kata kasar pada pertemuan pertama. Ekspresi pemuda ini berkedip ketika dia mendengar ejekan dalam suara Zhu Yan. Rumor itu benar, bagaimanapun juga. Kamu hanya pembicara yang lancar, penjahat yang tidak berguna. Petik 2 Anda telah berhasil mengendalikan Cu Yuzao untuk 477 poin kemarahan. Zhu Yan segera menjadi kesal. Bocah sialan, di mana rasa hormatmu terhadap saudara Iparmu. Apa-apaan semua omong kosong ini? Apakah semua yang telah Anda pelajari di ibu kota selama bertahun-tahun ini keluar dari pantat Anda alih-alih pergi ke kepala Anda? Petik 2 Pidato kotor seperti itu. Cu Yuzao mencibir. Mengesampingkan fakta bahwa kakak perempuanku sudah menceraikanmu, aku tidak akan pernah mengakuimu bahkan jika kamu masih bersama. Anda telah berhasil mengendalikan Cu Yuzao untuk 571 poin kemarahan. Zhu Yan bersandar dengan santai ke kursinya. Kakak perempuanmu mengakuiku, dan ayahmu serta ibumu juga. Siapa yang peduli dengan pendapat Anda? Apakah saya perlu persetujuan Anda? Petik 2 Siapa yang tahu apa yang ada di depan untuknya? Apalagi dia sudah kesal karena tidak sempat bertemu dengan Cu Cu Yan atau Pei Mian Man. Karena bocah ini telah menunjukkan sikap yang buruk sejak awal, hanya diharapkan dia akan menerima hal yang sama sebagai balasannya. Anda, Cu Yuzao segera meledak dengan marah. Anda telah berhasil mengendalikan Cu Yuzao untuk 999 poin kemarahan. Dia akhirnya tidak bisa menahan lagi, dan mengirim tinju terbang ke arah wajah Zuan. Mata Zuan menyipit, puncak peringkat keempat. Anak ini cukup baik untuk anak seusianya. Namun, Zuan sudah terbiasa dengan lawan di level yang sama sekali berbeda. Jika mereka tidak berada di peringkat ke-8 atau ke-9, maka mereka adalah peringkat master atau lebih tinggi. Baginya, setiap serangan pada level ini akan penuh dengan kekurangan. Dia berbalik ke samping dan meraih tinjunya. Dengan tarikan dan dorongan, dia mengganggu pusat gravitasi Cu Yuzao, dan kemudian dengan mudah memutar lengannya ke belakang, menekan tubuhnya ke meja di dekatnya. Apakah kamu tidak malu dengan kurangnya keterampilanmu? Ini benar-benar keajaiban bahwa Anda berhasil bertahan selama ini, kata Zuan sambil menghela nafas. Aku baru saja tertangkap basah. Jika kamu punya nyali, maka biarkan aku pergi dan hadapi aku lagi. Cu Yuzao malu dan marah. Mengapa orang ini begitu kuat? Mungkinkah kultifasinya jauh lebih tinggi dari milikku? Mustahil. Para guru di Akademi Kekaisaran dan para senior keluarga semuanya memuji saya karena bakat saya yang luar biasa. Hanya kakakku yang bisa dibandingkan denganku saat dia seusiaku. Dengan bakat luar biasa seperti itu, akses ke lautan sumber daya sejak usia muda, dan guru terbaik yang dimilikinya, tidak mungkin seorang penjahat acak yang tumbuh di jalanan bisa lebih kuat. Mungkin karena kurangnya pengalaman bertarung. Lagi pula, orang ini tumbuh di daerah kumuh, jadi dia pasti lebih berpengalaman dalam pertarungan sungguhan. Saya pasti hanya tertangkap basah. Zuan mengambil salah satu gulungan dekoratif dari meja. Baiklah, kakak iparmu akan mengajarimu pelajaran pertamamu hari ini. Jika anda kalah, anda kalah. Tidak ada alasan untuk kalah. Akankah musuhmu memberimu kesempatan kedua? Dengan itu, dia menempelkan gulungan yang diambil ke pantat bocah itu. Bocah kecil ini sepertinya telah dimanjakan, tumbuh di lingkungan yang mewah. Dia terbiasa menjadi suka memerintah dan sulit diatur, dan sangat membutuhkan pemukulan. Kamu, beraninya kamu memukulku di sana. Chu Yu Zhao langsung linglung. Campuran rasa malu dan marah membuat wajahnya memerah. Anda telah berhasil mengendalikan Chu Yu Zhao untuk 999 poin kemarahan. Maksud kamu apa? Apakah anda ingin saya memukul wajah anda alir-alir pantat anda? Zuan memukulnya lagi. Dia masih memiliki klan Chu dan klan Qin untuk dipertimbangkan. Jika dia memukul wajahnya, itu mungkin meninggalkan bekas, yang akan membuat segalanya menjadi canggung bagi semua orang. Namun, tidak ada masalah jika dia memukul pantat bocah itu. Bahkan jika anak ini memberitahunya, tidak mungkin dia akan menurunkan celananya sebagai bukti. Aku, aku akan membunuhmu. Chu Yu Zhao berjuang keras. Sayangnya, Zuan terlalu kuat, dan dia tidak bisa bergerak bebas. Kakaiparmu akan mengajarimu pelajaran kedua sekarang. Anda harus mengirimkan ketika saatnya untuk mengirimkan. Orang bijak tunduk pada keadaan. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, Zuan memukul gulungan itu ke bawah lagi. Ah, Chu Yu Zhao berteriak. Kamu, beraninya kamu melakukan ini padaku. Ayahku, kakak perempuanku, dan kakekku tidak akan pernah memaafkanmu untuk ini. Anda telah berhasil mengendalikan Chu Yu Zhao untuk 999 poin kemarahan. Zuan mendengus. Bukankah kamu bertingkah tinggi dan kuat beberapa detik yang lalu? Mengapa Anda tiba-tiba mengandalkan orang lain sekarang? Sudah waktunya untuk pelajaran ketiga Anda dari kakak ipar Anda. Saat berada di luar, Anda harus mengandalkan diri sendiri. Jangan menyalahgunakan posisi Anda untuk menendang orang lain. Petik 2. Chu Yu Zhao akan menjadi gila. Kapan dia pernah diperlakukan seperti ini sebelumnya? Dia tidak tahan dipukul di tempat sensitif seperti itu oleh seorang pria. Dia mengutuk Zuan dengan marah. Sayangnya, setiap kutukan disambut oleh serangan yang ganas. Zuan tidak bisa menahan tawa. Hei, apakah kamu memiliki fetis yang aneh? Apakah kamu lebih banyak mengutuk? Berharap aku akan memukulmu lebih keras. Petik 2. Anda, Chu Yu Zhao hampir merinti pada saat ini. Dia tidak berani mengutuk lagi. Faktanya, dia mulai menjadi takut setelah pemukulan yang begitu sengit. Hal terburuknya adalah, meski awalnya terasa sakit, perasaan aneh kini mulai muncul dalam dirinya setiap kali gulungan itu dipalu, membuat detak jantungnya semakin cepat. Zuan terdiam saat melihat air mata berlinang di mata bocah itu. Ayolah, kau sudah menjadi pria dewasa. Apakah Anda benar-benar akan menangis begitu saja? Ah, lupakan saja. Saya akan membiarkan Anda pergi jika Anda memanggil saya, kakak ipar. Petik 2. Chu Yu Zhao menoleh ke samping dan mengatupkan bibirnya rat-rat. Kekeras kepalaan tertulis di seluruh wajahnya. Zuan tidak cukup aneh untuk memaksa seorang pria memanggilnya, Saudara Ipar. Karena dia tidak mau, dia segera mengalihkan perhatiannya ke sesuatu yang membingungkannya. Bagaimana kamu bisa masuk? Ada penjaga di mana-mana, dan dia adalah seorang kriminal. Bagaimana orang ini berhasil masuk? Chu Yu Zhao ingin mengabaikannya pada awalnya, tetapi ketika dia melihat bahwa Zuan akan memukulnya lagi, dan dia tidak mau memanggilnya, kakak ipar, dia tidak punya pilihan selain menjawab, kakekku menyuruhku datang ke sini. Dia memberi saya token perintahnya. Dia adalah pejabat tinggi di militer, dan kakak perempuanku ingin aku menyampaikan beberapa kata padamu. Kita semua adalah keluarga, jadi penjaga itu tidak menghentikanku. Di mana kakak perempuanmu? Kenapa dia tidak ada di sini? Juga, apa yang dia ingin kau katakan padaku? Zuan bertanya dengan tidak sabar. Chu Yu Zhao mendengus. Kakak perempuanku jelas merasa segan untuk bertemu denganmu, jadi dia menyuruhku memberitahumu untuk menghentikan pemikiran delusimu. Kalian berdua telah terpisah sepenuhnya. Ah, kenapa kamu memukulku lagi? Petik 2. Anda telah berhasil mengendalikan Chu Yu Zhao untuk 233 poin kemarahan. Mengapa kakak perempuanmu menyuruhmu mengatakan itu? Anda jelas mengada-ada, jadi anda pantas dipukul. Zuan jelas tidak percaya sepatah katapun. Kakak perempuanmu mungkin ditahan oleh klan Qin dan tidak bisa datang. Bagaimana kamu tahu? Chu Yu Zhao berseru. Zuan mendengus. Dia sudah terlalu sering melihat klise ini di drama TV. Chu Yu Zhao berkata, Memang, kakak perempuanku ingin kakekku menyelamatkanmu, tetapi kakek menolak. Yang mulia menginginkan hidupmu. Bagaimana kakek saya bisa menyelamatkan anda? Lagipula kamu sudah mati, jadi jika kamu benar-benar peduli dengan kakak perempuanku, jadilah orang yang lebih besar dan tulis surat perpisahan. Lebih baik menghilangkan rasa sakit daripada memperpanjang penderitaan. Kakak perempuanku sangat cantik dan mempesona. Bagaimana hidupnya bisa hancur di tangan? Ah, kenapa kamu memukulku lagi? Petik 2. Zuan mencibir. Kamu mencoba menghasut pemisahan kakak iparmu dari adikmu sendiri. Bukankah itu pantas untuk dipukul? Omong kosong. Kau jelas memukulku karena kau menyukainya. Tanda isak tangis merayap ke dalam suara Chu Yu Zhao. Kamu bahkan bukan gadis cantik, dan aku bukan orang aneh. Kenapa aku bisa menikmati ini? Zuan melepaskannya dengan ekspresi menghina. Lihatlah dirimu, sudah menjadi seorang pria namun masih mudah menangis. Berhentilah menjadi banci. Aku. Chu Yu Zhao, dipenuhi dengan kemarahan dan rasa malu, hampir menyerangnya lagi setelah baru saja dibebaskan. Namun, begitu dia melihat ekspresi Zuan, dia segera menjadi ketakutan dan buru-buru berkata, saya hanya melakukan yang terbaik untuk kakak perempuan saya. Kamu tidak bisa begitu egois dan menghancurkan seluruh hidupnya hanya demi dirimu sendiri. Lihat dirimu, duduk di atas kuda moralmu yang tinggi. Zuan menatapnya dengan dingin. Teruslah menyemburkan omong kosong seperti itu, dan aku akan memukulmu lagi. Anda, Chu Yu Zhao tidak bisa menghapus penghinaan dari pikirannya, dan dia menyerang Zuan lagi. Aku akan melawanmu sampai mati. Saat itu, kilatan cahaya dingin melesat ke dalam ruangan. Chu Yu Zhao hendak berlari langsung ke dalamnya. Zuan menekan tangan ke dadanya dan mendorongnya menjauh. Hati-hati. Terhuyung-huyung oleh dorongan tiba-tiba, Chu Yu Zhao jatuh ke pantatnya. Sebuah panah hitam tertancap di dinding di belakang tempatnya berdiri, masih bergetar. Mudah untuk membayangkan apa yang akan terjadi, seandainya mereka pindah beberapa saat kemudian. Zuan menatap tangannya dengan linglung, lalu menatap Chu Yu Zhao, kamu adalah kelembutan yang dia rasakan terlalu nyata. Pria mana yang punya peks seperti ini? Zuan tercengang. Jadi pewaris klancu sebenarnya adalah seorang gadis. Haruskah dia memuji Chu Zong Tian atau menyalahkannya karena tidak berusaha lebih keras? Dia benar-benar menjadi bapak tiga anak perempuan berturut-turut. Setelah berada di dunia ini cukup lama sekarang, dia memahami urutan suksesi dalam dinasti Zhou. Adalah umum bagi klan untuk kehilangan gelar mereka jika tidak ada ahli waris laki-laki yang dapat diproduksi. Tidak mengherankan sama sekali bahwa Chu Zong Tian akan memilih untuk mewariskan putri bungsunya sebagai laki-laki. Bab 570, Satu Langkah, Satu Pembunuhan. Dadanya tampak rata dan biasa saja, bahkan tampak ada jakun di lehernya. Ini mungkin hanya ilusi yang diciptakan oleh artefak. Dadanya sudah sangat berkembang meskipun usianya masih muda. Apalagi ketika dia tumbuh dewasa. Zhu An menghela nafas. Semua saudara perempuan ini berasal dari ibu yang sama, jadi mengapa saudara perempuan tertua dan saudara perempuan ketiga mewarisi aset Qin Wan Ru, sedangkan saudara perempuan kedua sama datarnya dengan landasan pacu bandara. Chu Huan Zhao yang malang. Chu Yu Zhao dibiarkan linglung oleh sentuhan di dadanya. Membuat pantatnya dipukul oleh seorang pria adalah satu hal, terutama karena Zhu An mengira dia laki-laki. Tapi bagaimana sekarang? Jika dia menyebutkan apa yang baru saja terjadi, dia mungkin akan mati karena malu. Dia melihat dia menggoyangkan jarinya sedikit, senyum aneh muncul di wajahnya. Sesuatu tersentak dalam dirinya, dan kemarahan serta penghinaan menguasai dirinya. Kamu cabul tak tahu malu, aku akan mengambil hidupmu. Anda telah berhasil mengendalikan Chu Yu Zhao untuk 1024 poin kemarahan. Dia menghunus pedang pendek dan menikamnya ke arahnya. Terlepas dari kemarahannya sebelumnya, dia hanya ingin melawannya dengan tangan kosong, karena dia masih saudara iparnya. Sekarang, bagaimanapun, yang dia pedulikan hanyalah membalas dendam. Meskipun dia cepat, orang lain lebih cepat. Sosok hitam melesat melewatinya, juga mengincar Zhu An. Enyah. Pembunuh itu melihatnya sebagai gangguan dan melemparkannya ke samping. Chu Yu Zhao melihat kilatan dingin di tangan orang lain, dan dengan cepat membawa pedangnya untuk membela diri. Dia agak terkejut dengan reaksinya sendiri yang mengesankan. Nada yang jelas terdengar saat pedang pendeknya bertabrakan dengan senjata pendatang baru yang tidak dikenal ini. Sebuah kejutan yang luar biasa menyentak seluruh tubuhnya, menyebabkan dia jatuh ke belakang dan terbanting keras ke dinding. Dia batuk seteguk darah. Ki dalam dirinya ada di mana-mana dan dia tidak bisa mengumpulkan kekuatan lagi. Dia ngeri. Kultivasinya berada di puncak peringkat keempat. Dia adalah yang pertama di antara rekan-rekannya, dan dianggap sebagai pejuang yang sangat baik, bahkan oleh standar dunia yang lebih luas. Bagaimana dia bahkan tidak bisa menangani pukulan biasa dari penyerang ini. Dia memperhatikan bahwa sebagian besar konsentrasi pembunuh itu ada pada Zuan. Serangan menganggur ini mungkin hanya memiliki 20 hingga 30 persen dari kekuatannya di belakangnya. Asasin ini mungkin berada di peringkat ke-6. Banyak guru di akademi berada di level ini, itulah sebabnya dia bisa mengukur levelnya secara kasar. Bukankah orang cabul ini pasti sudah mati? Bagaimanapun, dia hanya seorang penjahat dari jalanan. Meskipun dia telah mendengar bahwa dia telah menemukan beberapa peluang baru-baru ini, asuhannya terlalu buruk. Ada batas seberapa banyak dia bisa meningkatkan dalam waktu sesingkat itu. Chu Yuzao menggigit bibirnya. Meskipun dia mengutuk kematian Zuan, dia melakukannya hanya karena marah. Pada akhirnya, dia masih saudara iparnya. Dia merasa sangat bertentangan. Melihatnya terbunuh akan menjadi hal yang sama sekali berbeda. Mata Zuan menyipit saat melihat pakaian hitam pekat penyerangnya. Dia telah diserang oleh orang-orang yang berpakaian sama dalam perjalanan ke ibu kota. Penyerang sebelumnya adalah elf gelap, tetapi orang di depannya sekarang tampaknya tidak memiliki tubuh langsing yang sama. Dia akhirnya mengidentifikasi kilatan dingin logam di tangan penyerangnya. Ini adalah pisau cakar harimau yang dia tempelkan di tinjunya. Mereka yang menggunakan senjata semacam itu adalah pejuang yang ahli dalam pertempuran jarak dekat. Dia juga seorang kultifator di puncak peringkat ke-6. Di masa lalu, dia mungkin dipaksa untuk terus-menerus menghindar, dan tidak punya pilihan selain bertahan saat dia menderita gelombang demi gelombang pukulan tanpa henti. Namun, setelah menyerap budidaya Taui senyamuk, penyerangnya tampaknya bergerak dalam gerakan lambat. Dia mengulurkan jari-jarinya, dan langsung menggenggam pisau cakar harimau yang ganas di antara mereka. Jari bersinar. Cuyuzao melihat dengan sangat khawatir, dan langsung tercengang ketika dia melihat ini. Dia tanpa sadar menggosok matanya. Apa yang sedang terjadi? Apa ada yang salah dengan mataku? Penyerang yang menggunakan cakar juga tercengang. Ada yang tidak beres. Bukankah seharusnya aku yang membuat lawanku kewalahan dan menghajarnya dengan badai serangan? Intelijen telah menyatakan bahwa targetnya sedikit tidak biasa, tetapi tentu saja ini terlalu berlebihan. Dia mencoba melepaskan pedangnya beberapa kali, tetapi pedang itu tidak bergerak. Zuan menghela nafas. Apakah kamu pikir kamu Wolverine? Jari-jarinya berputar saat dia berbicara, mematahkan salah satu bilahnya. Kemudian, dengan lambayan tangannya, dia memotong otot lengan penyerang ini, lalu membawa bilah yang patah ke lehernya. Karena dia telah menyerang lebih dulu, Zuan tidak perlu menunjukkan belas kasihan padanya. Di tengah-tengah gerakan ini, sebuah alarm berbunyi di dalam pikirannya. Dia dengan cepat mundur dan menendang penyerang cakar harimau ini di dada, memotong kekuatan hidupnya. Dia memanfaatkan kekuatan reaksi untuk mengirim dirinya mundur. Tempat dia baru saja berdiri ditutupi selusin bintang lempar berujung enam. Dia berbalik untuk melihat seorang pembunuh, yang tampak seperti ninja, mengayunkan pedang ke arahnya. Jadi, ada ninja di dunia ini. Zuan terkejut. Dengan ketukan ringan pada jari kakinya, dia menggunakan sunflower pantasem untuk menghindari serangan ini, lalu menyerang penyerang baru ini dengan jari cemerlangnya. Dia berharap untuk segera melumpuhkan lawannya, tetapi kerutan muncul di wajah Zuan saat dia merasakan ada sesuatu yang salah. Suara, tung, yang tajam. Menyertai serangannya. Lawannya entah bagaimana berubah menjadi balok kayu. Ninja selalu penuh dengan trik. Dengan kilatan cahaya dingin lainnya, pedang hitam pekat menusuknya dengan jahat. Chu Yu Zhao merasa sangat malu pada dirinya sendiri. Dia belum pernah melihat tusukan pedang secepat itu. Dia sudah cukup puas dengan tampilan skillnya sendiri sebelumnya, tapi itu kotor dibandingkan dengan yang ini. Hati-hati, dia berteriak tanpa sadar. Namun, suaranya terhenti karena tercekik, karena dia melihat pedang telah melewati leher Zuan. Apakah dia mati? Dia menggigil. Meskipun dia menganggapnya menjengkelkan, kakak perempuan tertuanya sangat menyukainya. Dia pasti akan patah hati begitu dia tahu apa yang terjadi. Namun, matanya tiba-tiba melebar tidak percaya, ketika dia tiba-tiba melihat Zuan muncul di sudut lain ruangan. Sebuah jari sudah menusuk ke tengah punggung pendekar pedang itu. Asteris menyembur, asteris. Darah menyembur keluar dari dadanya. Pembuluh darah di dalam hatinya telah pecah dengan paksa, menyebabkan dia mati seketika. Namun pembunuh lain baru saja menerobos masuk. Dia memiliki busur aneh di tangannya, penuh dengan ujung yang tajam. Ini jelas bukan busur biasa, melainkan busur yang ditujukan untuk pertempuran jarak dekat. Pemana sudah menyesali pilihannya. Dia berharap untuk menyelesaikan misinya secepat mungkin dengan memasuki ruangan, karena sulit baginya untuk mengatur tembakan bersih dari luar. Tidak ada cara baginya untuk mengetahui sebelumnya bahwa lawannya akan jauh lebih kuat dari yang dinyatakan oleh kecerdasannya. Sudah terlambat untuk mundur ke jarak yang lebih aman sekarang. Zuan telah mencatat kekuatan panah awal, dan tahu bahwa lawan ini akan menimbulkan ancaman besar jika dia dibiarkan lolos. Karena itu, dia segera memanggil Grengale untuk menutup jarak secara instan. Pemana itu memutar busurnya dengan cepat saat dia menari, memamerkan serangkaian keterampilan bela diri yang luar biasa. Tidak ada celah dalam pembelaannya. Dia tahu bahwa yang harus dia lakukan hanyalah bertahan cukup lama agar rekannya melakukan serangan. Dia bisa menggunakan kesempatan itu untuk mundur ke jarak yang lebih aman, yang akan memberinya waktu untuk menjatuhkan lawannya. Sayangnya, seekor burung aneh tiba-tiba muncul di depannya, dan rasa sakit yang luar biasa tampaknya mencapai jauh ke dalam jiwanya. Sedikit kelesuan merayap ke dalam gerakan defensifnya yang tak tertembus. Dalam sepersekian detik itu, sebuah pedang melintas. Pembunuh ini selalu mengagumi temannya, yang teknik pedangnya luar biasa dan sulit untuk dihadapi. Dia selalu merasa bahwa ilmu pedang rekannya tidak tertandingi, mengingat tingkat kultifasinya. Namun, pada saat ini, dia tahu bahwa dia salah selama ini. Dia bahkan tidak bisa melihat serangan pedang ini dengan jelas. Itu hanya kabur di depan matanya, lalu dia merasakan hawa dingin menyelinap di tenggorokannya. Sebagai seorang pembunuh, dia jelas tahu bahwa dia telah dipukul di leher. Di saat-saat terakhir sebelum kematiannya, dia hanya bisa mengutuk orang yang telah memberi mereka kecerdasan untuk misi ini. Neraka, bukankah mereka mengatakan bahwa targetnya hanya memiliki lima tingkat kultifasi? Bahkan jika Anda mengatakan bahwa dia memiliki keterampilan yang aneh dan tidak dapat diprediksi, empat pembunuh peringkat enam seharusnya lebih dari cukup untuk cadangan. Sebagai pembunuh, mereka tidak pernah melawan musuh secara langsung, dan masing-masing dari mereka memiliki kemampuan untuk menantang mereka yang kultifasinya lebih tinggi dari mereka sendiri. Banyak dari mereka bahkan telah membunuh ahli peringkat ketujuh sebelumnya. Terlepas dari semua ini, orang ini telah membantai mereka seperti ayam. Apakah dia sudah berada di peringkat kedelapan? Tidak, bahkan peringkat kedelapan tidak bisa membawa kita keluar dengan mudah. Apakah dia di peringkat kesembilan, atau bahkan master? Bagaimana mungkin? Zuan tiba-tiba berbalik. Dia mengerutkan kening saat dia melihat ke sudut ruangan. Pembunuh ninja akhirnya mengungkapkan dirinya. Sayangnya, dia memegang cuyuzao, pedangnya menempel di lehernya. Suaranya serak dan tidak menyenangkan. Jangan bergerak, atau temanmu akan mati. Terima kasih.